Bab 401 Krisis Kehumasan Profesional kalian adalah menyuruhku meminta maaf. Kenzo Chen melirik Salisia dan berkata, kalau begitu, perusahaan kami dapat menanganinya sendiri. Jadi tidak perlu apa yang kalian sebut tim profesional itu. Tindakanmu telah menimbulkan kemarahan publik. Selain itu banyak media yang sedang membumbui. Teddy memiliki banyak penggemar, juga mengenal banyak media. Kata-kata kasarmu hanya akan menyperburuk keadaan. He he, kalau begitu biarkan saja menjadi lebih buruk. Kenzo Chen menoleh, katanya, Direktur Song, rilis pertanyaan dan bilang saja itu ucapan eksekutif Tianyun, pelaku pemukulan. Katakan jika diminta mengulang lagi, dia tetap akan menghajarnya tanpa ragu. Apa kamu gila? Salisia tidak percaya apa yang didengarnya? Apakah Kenzo Chen sudah gila? Apakah dia tidak tahu betapa seriusnya kekerasan dunia maya? Selain itu, Teddy Wu memiliki tim pemasaran profesional yang dapat membawa masalah ini ke tingkat yang sangat mengerikan. Tianyun Pharmaceutical adalah perusahaan yang terdaftar. Sebelumnya, obat yang harganya hanya beberapa yuan telah menyembuhkan penyakit kanker darah yang tidak dapat disembuhkan meski telah menghabiskan ratusan ribu yuan. Harga saham awalnya sedang naik. Sekarang jika tidak dipulihkan dalam waktu yang tepat, harga saham akan jatuh. Baik, aku akan menghubungi media dan merilis pernyataan ini sekarang juga. Angguk Gita Song tanpa ragu. Direktur Song, dia gila, apakah kamu juga ingin ikut gila bersamanya? Salisia merasa otak penanggung jawab Tianyun bermasalah. Bagaimana mereka bisa cocok dengan keputusan bodoh seperti itu? Aku percaya pada Direktur Chen, tanpa syarat. Ujar Gita Song tersenyum, lalu berkata lagi, Direktur Xia, mari kita tunggu dan lihat saja. Oke, oke, kalian hebat. Tampaknya masalah ini tidak memerlukan perusahaan humas kami lagi. Aku akan melihat kalian jatuh dari tebing dan mati. Kutuk Salisia dengan kesal, lalu pergi bersama orang-orang yang dibawanya. Kenzo, agak berisiko kita melakukan ini. Teddy telah memanfaatkan mentalitas miskin dan kaya untuk menggugah emosi para penggemar, membuat masalah ini semakin serius di internet. Jika kamu berbuat seperti ini, itu akan menjadi lebih serius. Kata Gita Song dengan wajah khawatir. Tidak apa-apa. Aku punya rencana cadangan, biarkan masalah ini mengembang. Kenzo Chen tersenyum dan melanjutkan, antusiasme yang luar biasa. Aku benar-benar harus berterima kasih pada Teddy karena telah mengiklankan perusahaan kita. Maksudmu, kondisi masalah ini akan berbalik. Gita Song langsung mengerti maksud Kenzo Chen. Mari kita tunggu dan lihat. Jika nyala apinya tidak cukup kuat, tambahkan lebih banyak minyak, agar penonton dan netizen lebih marah lagi. Sekarang Teddy sedang berada di awang-awang, tapi aku jamin, semakin tinggi dia berdiri, semakin parah jatuhnya. Baiklah, aku akan menghubungi media dan menyampaikan apa yang kamu katakan. Angguk Gita Song dan Berlalu Pergi. Media Kreatif Co. LTD. Ini adalah base camp Teddy Wu. Sebagai selebriti internet dengan 10 juta lebih penggemar sejati, statusnya di dunia selebritis internet tidaklah rendah. Dia memiliki tim pemasaran dan pengemasan yang profesional. Selain itu, dia juga pandai menangkap titik keramaian dan menarik perhatian orang. Orang kaya baru seperti ini mempunyai kelemahan yang sama, yaitu memiliki uang. Dia merasa punya uang banyak dan tak ada tandingannya, jadi wajar saja jika mereka memamerkan kekayaannya dan menghabiskannya ke diri orang lain. Dia ingin memblokir jalan kemanapun dia pergi, seperti presiden saat bepergian. Jadi, setelah dihajar oleh Kenzo Chen di gunung obat, mental dia sangat tidak seimbang dan ingin melampiaskan amarahnya. Kak Teddy, Tianyun telah dimarahi dengan buruk dan harga saham Anjlok. Lapor tim pemasar dengan gembira. Inilah harga telah memukulku. Teddy Wu yang duduk di kursi bos berbalik, katanya, terus pojokkan mereka. Aku ingin membuat mereka bangkrut, agar mereka tahu akibat dari menyinggungku. Seandainya mereka mengirimkan surat pengacara untuk menuntut kita, bagaimana? Tanya tim pemasar khawatir. Kenapa takut sama mereka? Gugatan bisa berlarut-larut hingga beberapa tahun. Sampai saat itu, perusahaan mereka yang bernilai pasar puluhan miliar itu akan bangkrut. Memangnya kenapa kalau mereka menuntut kita? Aku tidak takut. Aku tidak percaya mereka tidak akan menundukkan kepala dan berdamai denganku. Kata Teddy Wu dengan bangga. Kak Teddy, Tianyun merilis video pernyataan. Staff pemasar lain datang dan melapor. Begitu cepat. Aku belum mulai dia sudah menyerah. Haha, perusahaan terdaftar juga tidak lebih dari itu. Tawa Teddy Wu dengan arogan. Bukan, mereka bukan meminta maaf. Ujar staff pemasar sambil menunjukkan sebuah video. Bukan meminta maaf. Teddy Wu menonton video tersebut dan menjadi sangat marah. Video tersebut hanya berisi beberapa kata, eksekutif Tianyun Pharmaceutical yang memukuli seseorang mengatakan bahwa jika diminta mengulang lagi, dia akan menghajar selebriti internet itu tanpa ragu. Akun utama yang merilis video itu adalah, Tianyun, dan belum ada penggemar sama sekali, memiliki sertifikat resmi Tianyun Pharmaceutical, yang jelas ini merupakan akun publik resmi Tianyun. Melihat dari jumlah penggemar yang masih kosong, sepertinya akun ini baru dibuat oleh Tianyun, ini tidak berbahaya, namun sangat menghina. Apakah bajingan bermarga Chen itu berencana untuk melawan kita sampai akhir? Berengsek, buat rencana baru yang lebih menarik perhatian dan kebencian orang. Aku tidak percaya tidak bisa menghancurkan mereka. Teriak Teddy Wu. Kak Teddy, ada yang ingin bertemu denganmu. Seorang asisten berlari datang dan berkata, aku tidak mau bertemu. Suruh dia pergi, aku sedang sibuk. Tolak Teddy Wu tidak sabar. Katanya dia diutus oleh Tuan Zhao dari Zhao Skorp. Tuan Zhao ingin bertemu denganmu. Kata asisten dengan hati-hati. Tuan Zhao. Jones Zhao dari Zhao Skorp. Teddy Wu terkejut. Iya, dia. Angguk asisten. Kenapa bengong? Cepat undang masuk. Teddy Wu sangat gembira. Dia hanya orang kecil, namun Jones Zhao memperhatikannya, ini adalah kehormatan besar baginya. Di sebuah klub mewah, Teddy Wu bertemu Jones Zhao. Jones Zhao sudah lama tidak muncul sejak diberi pelajaran oleh Ken Zhou Chen saat konferensi obat tradisional diadakan. Namun, cara Zhao Skorp menghasilkan uang agak tidak biasa. Mereka melakukan apapun yang bisa menghasilkan uang, memiliki dukungan yang kuat, dan tidak takut dengan tuntutan hukum. Tuan Zhao, aku Teddy Wu. Anda pernah mendengarkan. Aku seorang selebriti internet. Aku punya. Kata Teddy Wu dengan hati-hati. Aku belum pernah mendengar sebelumnya. Aku tidak memperhatikan hal seperti itu. Bagiku, kalian adalah badut dan sama sekali tidak pantas ku perhatikan. Sinis Jones Zhao sambil meletakkan anggur merah di tangannya. Ini. Teddy Wu jadi canggung, namun tidak berani menyanggah, karena lawan bicaranya adalah Tuan Zhao yang terkenal. Tapi masalahmu akhir-akhir ini kebetulan terkait dengan rencanaku, karena itu aku ingin menemuimu. Duduklah, kata Jones Zhao sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Zhao. Jika telah membantu Tuan Zhao secara tidak sengaja, itu akan menjadi kehormatan bagiku. Teddy Wu mengangguk gembira. Baru-baru ini aku berencana untuk mengakui sisi Tianyun Corp., tapi menemui kesulitan tindakanmu yang tidak disengaja telah menyebabkan harga saham Tianyun Anjlok, dan aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menangani mereka. Begitu rupanya, apa yang Tuan Zhao butuh dariku? Tanya Teddy Wu hati-hati. Sudutkan mereka. Bantu aku gali skandal atau hal memalukan dari mereka. Jangan khawatir, kamu tidak akan dirugikan. Ujar Jones Zhao sambil mengeluarkan cek dan menaruhnya di atas meja. Teddy Wu mengambil cek itu dan napasnya seketika tersendat begitu melihat. Meski sudah menghasilkan uang yang banyak, namun angka di cek Jones Zhao tetap membuat jantungnya berdebar kencang. Jangan khawatir, Tuan Jones, ini adalah keahlian kami. Teddy Wu terkeke dan berkata, Aku jamin akan membuat Tianyun memohon kalian mengakui sisi perusahaan mereka. Tianyun tidak akan bertahan lama dengan kondisinya saat ini. He he, aku percaya kemampuan kerjamu. Jones Zhao terkeke, lakukanlah dengan baik. Jika hasilnya bagus, aku akan mempertimbangkan untuk menjadikanmu sebagai anjing keluarga Zhao. Bisa bekerja untuk Tuan Zhao adalah kehormatan bagiku. Teddy Wu sangat gembira. Agar dapat memiliki hubungan dengan orang seperti Jones Zhao, meski memintanya jadi anjing dia juga tidak keberatan. Residen Xing Lin. Kenzo, ada yang memberimu panji sutera. Dia mengangkat kepala, lalu melihat satu keluarga berdiri di luar. Mereka adalah Jason Li beserta orang tuanya. Jason Li sudah sembuh, dia membawa panji sutera yang bertuliskan, Dr. Ajaib. Dr. Chen, kami sekeluarga sangat berterima kasih. Padamu. Terima kasih telah menyembuhkan penyakit Jason, juga terima kasih telah menyelamatkan keluarga kami. Suami istri itu membawa anaknya untuk berlutut pada Kenzo Chen. Kakak, kakak ipar, cepat bangun. Ini semua kehendak Tuhan. Jason anak yang pintar, Tuhan tidak akan memperlakukannya terlalu buruk. Kenzo Chen segera membantu mereka bertiga berdiri. Dr. Selain berterima kasih kepada Anda hari ini, masih ada satu hal lagi. Ujar pria itu, lalu melanjutkan, meski usia Jason masih muda, tapi dia memiliki IQ tinggi dan lulusan Universitas Teknologi Informasi. Aku ingin dia mengikutimu. Jason memang pintar, tapi aku usaha obat. Kalau dia di sini, bakatnya akan terpendam dan sia-sia. Kata Kenzo Chen disertai senyum kecut. Bab 402 main paksa. Kak Chen, kamu akan memerlukan aku. Masyarakat saat ini berada di era data besar. Meski usaha obat, juga tidak dapat dipisahkan dari penggunaan algoritma data besar yang akurat. Jika Anda memberiku sedikit dana, aku akan membentuk Departemen Informasi untukmu. Ucap Jason Lee sungguh-sungguh. Kenzo Chen termangmu, ucapan Jason Lee membuatnya berpikir. Dia memang membutuhkan tim informasi yang kuat agar dapat menghadapi berbagai situasi di internet. Seperti Teddy Wu yang heboh belakangan ini. Meski dia punya rencana cadangan dan membiarkan Teddy Wu puas untuk beberapa hari, tapi kalau ada Departemen Informasi, mereka bisa menguasai banyak hal terlebih dahulu. Baiklah, kamu boleh tinggal. Jangan khawatir tentang upah dan perlakukan lain, tapi kamu adalah pekerja anak, jadi lima jenis jaminan kesejahteraan mungkin tidak semuanya tersedia untukmu. Kata Kenzo Chen. Jangan khawatir, Kak Chen. Aku bukan demi semua itu. Aku merasa akan lebih berkembang dengan mengikutimu. Kata Jason Lee gembira. Baik, terima kasih kakak berdua. Bakat yang dimiliki Jason memang jarang ada. Puji Kenzo Chen. Kenzo, akun Teddy mulai beraksi lagi, katanya beberapa obat kita tidak berhasiat. Gita Song menelponnya lagi, sekarang perusahaan tidak dapat beroperasi secara normal. Banyak orang yang merekam di bawah gedung perusahaan untuk mendapat popularitas. Oke, aku akan kembali ke perusahaan. Kenzo Chen menutup telepon, membawa Jason Lee bersamanya dan bergegas ke Tianyun. Gedung Tianyun benar-benar terkepung seluruhnya. Ada sebagian orang dengan niat baik datang ke sini untuk mengutuk dan memarahi mereka yang merekam video, ada juga beberapa selebriti internet yang kurang tenar datang untuk mendapat popularitas. Bahkan ada lagi yang mengenakan kostum aneh dan joget-joget tidak jelas seperti setan untuk mengejar trafik sosial. Tianyun pharmaceutical menghadapi kekerasan dunia maya yang serius saat ini. Teddy Wu yang memimpin, sedangkan berbagai media mandiri serta individu yang tidak bermoral memposting tentang pemukulan oleh eksekutif Tianyun pharmaceutical dan melaporkan dampaknya secara tidak benar. Opini publik hanya sepihak, dan reaksi berantai yang ditimbulkan juga sangat kuat, kini sahamnya anjlok tajam, dan rasanya tidak bisa bertahan lagi. Kak Chen, apakah semua orang ini gila? Jones Lee merasa pilu dan tak bisa berkata-kata melihat kekacauan di bawah gedung. Mereka hanya mencoba untuk mendapatkan popularitas dan trafik sosial untuk bersaing. Tapi tidak apa-apa, teruskan saja jika mereka suka. Tapi Tianyun tidak akan bertahan jika seperti ini. Dana sudah tersedia, Departemen Informasi bisa dibentuk dalam dua hari. Aku bisa mengontrol opini publik. Kata Jason Lee serius. Selihai itu, Kenzo Chen melirik anak tersebut. Meski usia anak ini masih muda, tapi cara bicaranya seperti sudah kawakan, penuh percaya diri, dan sangat persuasif. Sebagai orang berbakat, aku masih memiliki kepercayaan diri. Jason Lee terkekeh. Kantor Presiden Tianyun Corp. Gita Song sedang duduk di depan meja dengan rencana merger dan akuisisi di atasnya. Jones Zhao duduk di sofa, di belakangnya berdiri seorang pengacara dan beberapa pengawal. Dia menyalakan cerutu, menatap Gita Song dan berkata, Direktur Song, apa pendapatmu tentang rencana merger dan akuisisi ini? Mengakuisisi Tianyun Corp. dengan sepertiga harga Tianyun Corp. Gita Song menutup dokumen kontrak, lalu berkata sambil tersenyum, Direktur Zhao, mungkin ini tidak akan berhasil. Kenapa? Beri aku alasan penolakanmu. Kata Jones Zhao dengan mata menyipit. Ada banyak alasan, jadi aku tidak akan menyebutkannya satu per satu. Direktur Zhao, silakan kembali. Untuk sementara Tianyun kami tidak memikirkan tentang merger dan akuisisi. Ujar Gita Song tersenyum. Direktur Song, kamu cukup jelas dengan masalah yang dihadapi Tianyun sekarang, bukan? Aku dapat membayar harga ini sekarang, tapi belum tentu untuk besok. Harga saham kalian turun setiap hari. Aku rasa aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang tekanan keuangan yang akan kalian hadapikan. Perusahaan ini milik kami. Aku mengetahui hal ini dengan baik. Gita Song menganggup, lalu berkata lagi, Meski demikian, kami tidak akan mempertimbangkan merger dan akuisisi darimu, tidak sekarang ataupun selanjutnya. Kenapa? Direktur Song, kalau masalah harga, aku pikir kita masih bisa bernegosiasi. Kali ini aku datang sendiri dengan penuh ketulusan. Berhubung aku sudah datang, aku tidak berencana untuk pulang dengan tangan kosong. Jadi, Direktur Song, katakan harganya. Perusahaan bagus manapun, setelah diakuisisi oleh Zauscorp akan tersedot kering dan akhirnya ditinggalkan begitu saja. Tapi Zauscorp kalian menghasilkan banyak uang darinya. Tujuan Tianyun kami yang pertama adalah membangun bisnis dengan hati, dan kedua menyediakan obat-obatan yang murah dan mujarab ke pasar. Jadi kita mengambil jalan yang berbeda. Jalan yang berbeda tidak akan bisa bekerja sama. Direktur Zhao, silakan kembali. Kata Gita Song datar. Gita Song, aku memanggilmu Direktur karena menghargaimu. Kamu pikir aku benar-benar memberi muka padamu. Raut wajah Jones Zhao seketika berubah. Dia mematikan rokok di tangannya dan berdiri. Apa yang ingin kamu lakukan? Gita Song berdiri dan hendak menekan bel alarm. Seorang pengawal di belakang Jones Zhao bergerak cepat dan merobohkan separuh meja dengan satu pukulan. Gita Song gagal menekannya. Gita, hari ini aku datang bukan untuk berdiskusi denganmu, tapi memberitahumu bahwa aku mengakui sisi Tianyun Corp sesuai dengan harga yang ditawarkan. Mau atau tidak, kamu harus setuju. Jones Zhao melambaikan tangan. Dua pengawal melangkah maju dan memegang tangan Gita Song, kemudian dia mengambil kontrak dan diletakkan di depannya. Jones Zhao, ini namanya main paksa. Kamu melanggar hukum. Lepaskan aku, sekarang juga. Teriak Gita Song. Melepasmu. Jujur saja, Gita, setelah bermain denganmu begitu lama, aku sudah cukup memberi muka padamu. Kalau saja seperti dulu, aku sudah mengakui sisi Tianyun dengan muslihat sejak awal. Kamu bukannya tidak tahu dengan kedudukan keluarga Zhao di Fengling. Bahkan tidak ada yang berani mengatakan apapun jika aku menidurimu di depan umum hari ini. Suruh dia tanda tangan. Teriak Jones Zhao. Baik, Direktur Zhao, dua pengawal menahan Gita Song dan mencengkam tangannya untuk memaksanya menyerah. Tiba-tiba, dua suara desingan kecil menembus udara, dan dua jarum perak terbang dengan cepat. Dua pengawal tersebut menjerit, lubang berdarah terlihat di punggung tangan mereka. Mereka terhuyung mundur, Gita Song langsung melepaskan diri dari kendali keduanya. Kenzo, dia ingin mengakui sisi Tianyun dengan harga rendah. Adu Gita Song yang telah berlari ke belakang Kenzo Chen. Awalnya dia sangat panik, namun setelah Kenzo Chen datang, dia jadi tidak takut sama sekali, Kenzo Chen seolah menjadi pilar pendukungnya. Kamu kembali dulu. Aku akan menangani semuanya di sini. Oh ya, ini Jason. Bicaralah dengannya, dia butuh dana dan tempat segera mungkin. Kata Kenzo Chen sambil menunjuk Jason Lee di belakangnya. Baik. Angguk Gita Song, lalu pergi bersama Jason Lee. Kenzo Chen menutup pintu kantor dan menguncinya. Kenzo, apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Jones Zhao langsung berubah begitu melihat Kenzo Chen. Ini perusahaanku. Kamu datang ke perusahaanku untuk jual beli secara paksa. Kamu masih bertanya apa yang ingin kulakukan? Senyum Kenzo Chen. He he, kamu juga tidak melihat kondisi Tianyun kalian sekarang. Harga yang kutawarkan sekarang sangat adil. Jika kamu tidak menjualnya, Tianyun akan bangkrut dalam seminggu. Sampai saat itu, perusahaanmu benar-benar tidak berharga lagi. Kenzo, kemampuanmu memang bagus, tapi kalau dibandingkan, kamu dan keluarga Zhao kami sangat berbeda jauh, karena itu jangan menantang kesabaranku. Jones Zhao mengingatkan. Hem, kamu buru-buru ingin mengakui sisi Tianyun tak lain karena melihat potensi kuat pasar obat tradisional. Kamu punya penglihatan yang bagus, sayangnya, kamu tidak bisa membuat produk dengan baik, cuma tahu mencuri hasil kerja orang lain. Aku punya uang, mengapa aku harus serius membuat produk? Betul, aku mengincar pasar masa depan obat tradisional, jadi aku harus mendapatkan Tianyun. Kenzo, kamu pikir bisa menang kalau bermain denganku. Jones Zhao mencibir. Jadi alasan Teddy mengarang begitu banyak hal mengenai Tianyun, itu hasil kerjaanmu. Tanya Kenzo Chen sambil menatap Jones Zhao. Betul, itu pekerjaanku. Aku beritahu kamu, Kenzo, aku punya banyak uang dan latar belakang. Zhao Skorp tidak pernah takut dengan masalah. Kamu ingin bermain? Aku akan menemani. Tapi pada akhirnya kamu akan kalah dan kehilangan segalanya. Kata Jones Zhao pelan dan menyipitkan matanya. Hem, tampaknya kamu cukup percaya diri. Cibir Kenzo Chen. Ini kontraknya. Lihatlah, tanda tangan kalau tidak ada masalah. Sekarang aku membeli Tianyun dan kalian akan tertolong. Jangan sampai segalanya menjadi tidak terkendali, kalau tidak kalian benar-benar tidak mendapatkan apa-apa. Kata Jones Zhao menunjuk ke kontrak. Bab 403 berlagak. Kenzo Chen mengambil kontrak tersebut dan langsung disobek tanpa melihat, lalu dilemparkannya ke wajah Jones Zhao. Kenzo, kamu terlalu sombong, aku akan membuatmu menyesal. Jones Zhao sangat marah. Plak. Kenzo Chen menamparnya sampal jatuh ke samping. Dua pengawal di belakangnya melangkah maju hendak menangkap Kenzo Chen, namun mereka masing-masing juga ditampar hingga tersungkur ke lantai. Jones, kamu belum cukup dihajar waktu itu, kan? Kenzo Chen meraih kerah Jones Zhao dan berkata, percaya atau tidak, aku akan menghajarmu lagi kali ini. Marga Chen, beraninya kamu menyentuhku. Aku, Jones Zhao, tidak pernah takut pada siapapun di Fengling. Raung Jones Zhao, hehehe, kamu tidak pernah takut pada siapapun. Kenzo Chen tersenyum, kuakui kalau keluarga Zhao memang terpandang di Fengling, ada pendukung di kota Sheng, dan memiliki koneksi yang banyak. Lalu menurutmu, bagaimana denganmu jika dibandingkan dengan Cherry Yu? Tanya Kenzo Chen. Wanita jalang itu bodoh. Jangan bandingkan aku dan dia. Kenzo, jangan berpikir kamu bisa membunuh Cherry Yu, aku akan takut padamu. Aku dan dia berbeda. Teriak Jones Zhao. Oh, kamu dan dia berbeda. Senyum Kenzo Chen, lalu tiba-tiba menamparkan Jones Zhao lagi. Plak. Jones Zhao menyemburkan darah dari mulutnya, lalu terjatuh ke belakang dan telentang di lantai dengan kepala membentur sudut sofa terlebih dahulu. Tamparan dari Kenzo Chen benar-benar merenggut separuh nyawanya. Dia terbaring di lantai dan mengejang beberapa saat sebelum berjuang untuk bangun. Kenzo. Jones Zhao mengertakkan gigi dan hendak mengucapkan beberapa kata kasar, tapi sebelum sempat bicara, Kenzo Chen menendang lagi di perutnya. U. Jones Zhao muntah darah. Dia terbaring di lantai dan tidak bisa bangun lagi. Penjaga, seret keluar. Kata Kenzo Chen santai, pasang papan di depan pintu, Jones Zhao dan anjing tidak diperbolehkan masuk. Iya, bos. Dua penjaga keamanan menyeret Jones Zhao seperti anjing mati. Bro, dia dilempar keluar. Kenzo, perkelahian tidak akan menyelesaikan masalah. Gita Song menghela nafas dan berkata lagi, pernyataan yang kamu minta dirilis seperti menyalakan tong mesiu, benar-benar meledakkan internet. Sekarang pintu masuk gedung kita diblokir oleh selebriti internet dan orang-orang yang membosankan untuk memanfaatkan popularitas. Sampai staff kita juga dipaksa mengundurkan diri begitu keluarga dan kerabatnya mengetahui mereka bekerja di Tianyun. Masalahnya sudah seperti itu. Tampaknya Tianyun telah mencapai titik kemarahan dan ketidakpuasan halayak luas. Kenzo Chen tersenyum kecil dan berkata, baik, kehebohan di internet sudah cukup, sekarang waktunya melakukan serangan balik. Serangan balik. Bagaimana caranya? Tanya Gita Song tidak mengerti. Kenzo Chen belum selesai bicara, Salisya telah masuk membawa sekelompok orang. Direktur Song, Direktur Chen, seharusnya kalian sudah tahu situasi di internet sekarang, kan? Kata Salisya dengan kepala terangkat tinggi, seolah-olah sedang gembira di atas penderitaan orang lain, apakah kalian masih tidak ingin mengundang kehumasan kami? Tanyanya, siapa yang mengizinkanmu masuk? Kenzo Chen meliriknya. Jujur saja, dia tidak suka dengan wanita yang terlalu percaya diri ini. Wanita seperti ini selalu merasa diawang-awang dan menjijikan. Izin yang diberikan pada kami masih belum habis masa berlakunya. Sekarang kita seharusnya membicarakan penanganan krisis yang akan terjadi selanjutnya. Kata Salisya Seraya meletakkan komputernya. Namun sebelum itu, kita perlu berunding masalah harga. Harga. Kenzo Chen memandang Salisya seperti melihat orang bodoh, kamu ingin menaikkan harga. Betul, aku ingin menaikkan harga. Masalah yang kalian hadapi saat ini sangat serius. Harga saham telah anjlok dan berapa kerugiannya tidak perlu kukatakan lagi, kan? Aku berani mengatakan bahwa tidak ada yang mampu menyelesaikan masalah perusahaan kalian selain kami. Ujar Salisya dengan congkak. Kamu benar-benar percaya diri. Senyum Kenzo Chen. Aku sudah menangani banyak krisis kehumasan, tentu saja aku yakin. Terserah kamu percaya atau tidak, faktanya ada di depan matamu. Selain itu, perusahaan humas biasa juga tidak berani menerima masalah kalian saat ini. Salisya tersenyum dan melanjutkan, sekarang harganya naik tiga kali lipat dari harga yang ditetapkan sebelumnya. Kamu benar-benar seperti singa kelaparan. Kamu sungguh pikir aku tidak berdaya tanpa kamu. Tanya Kenzo Chen sambil tersenyum. Kehumasan tidak segampang yang kamu kira. Pemantauan dan pembalikan opini publik, termasuk membawa tempo beberapa akun pemasaran di internet. Jadi selain kami, kamu benar-benar tidak bisa mengatasinya. Jika kamu setuju, aku jamin masalah akan meredah dalam waktu sesingkat mungkin. Aku tidak pernah bilang akan menggunakan perusahaan humas kalian. Tidak menggunakan kami, lantas siapa? Salisya melirik Kenzo Chen, awalnya, masalah ini akan selesai kalau kamu meminta maaf, tapi kamu bersikeras membuat keributan besar. Kalau masih tidak meredah, Tianyun kalian benar-benar tamat. Tapi aku juga maklum dengan Direktur Chen. Bagaimanapun, Direktur Chen merasa diri sendiri adalah bos perusahaan terdaftar yang punya status, kedudukan, dan uang. Untuk masalah ini, anggap saja kamu menghabiskan uang untuk membeli pelajaran. Di mana Jason? Tanya Kenzo Chen. Kak Chen, aku di sini. Sahut Jason Lee seraya berjalan mendekat dengan komputer di tangan. Server yang kuinginkan akan tiba malam ini, tapi pusat jaringan harus berlokasi di markas bayangan cepat, di sana lebih aman. Tidak masalah. Sekarang kamu punya hak bicara atas nama Departemen Humas Tianyun. Senyum Kenzo Chen. Tidak masalah. Jason Lee terkekeh, dia tampak lucu. Dia, mewakili Departemen Human Tianyun Corp kita. Tanya Gita Song yang merasa tidak percaya. Iya, aku. Kata Jason Lee sambil membetulkan kacamata, berusaha terlihat kawakan dengan ekspresi kekanak-kanakan di wajahnya. Mulai sekarang, aku akan menangani krisis opini publik seputar Kak Chen. Kenzo, kamu tidak salah. Salih sia tercengang. Harga dirinya yang arogan sepertinya terpukul saat ini. Dia hanya anak kecil. Pekiknya. Betul, dia hanyalah seorang anak kecil. Tapi apakah kamu percaya, perusahaan humas omong kosongmu itu sangat jauh dibandingkan dengan dia? Kenzo, kamu menghinaku. Aku telah bergelut di bidang ini selama puluhan tahun, tapi kamu tidak percaya padaku, malah mempercayai anak ini. Tanya Salih sia dengan marah. Iya, ku ulangi sekali lagi, kamu tidak sebanding dengannya. Jadi, singkirkan sikap aroganmu. Sini Skenzo Chen. Jason, berapa lama untuk proses serangan balik? Beri aku waktu satu sore. Aku akan membalikkan opini publik paling tidak malam nanti, terutama opini tentang Kak Chen yang menghebohkan. Kekeh Jason Lee. Baik, jika butuh sesuatu biar kita yang membantumu. Direktur Song, hubungi media yang bisa kita hubungi. Katakan bahwa penanggung jawab Tianyun kita, rekan Jason Lee, ingin menjelaskan masalah ini dan merilis beberapa video. Kata Kenzo Chen. Baik. Angguk, Jita Song. Dia sama sekali tidak ragu dengan perkataan apapun dari Kenzo Chen. Kenzo, tunggu saja, aku akan melihat Tianyun kalian bunuh diri. Kata Salisya penuh emosi. Penjaga, tarik izin masuk mereka dan kelak tidak diizinkan masuk ke Tianyun lagi. Perintah Kenzo Chen. Kenzo, apa katamu? Kamu tahu perlakuan apa yang ku terima di perusahaan lain? Apa kamu tahu betapa sulitnya untuk mengundangku? Salisya benar-benar tidak mempercayai telinganya sendiri. Usir mereka. Perintah Kenzo Chen tanpa ragu. Segera, beberapa penjaga keamanan datang, mendorong Salisya dan kelompoknya keluar. Kenzo, kamu akan menyesal, pasti menyesal. Teriak Salisya, suaranya semakin kecil, dan akhirnya terlempar ke dalam lift. Kenzo, Teddy menelpon, katanya ingin bertemu denganmu. Kata Gita Song setelah menerima satu panggilan. Bertemu denganku. Tanya Kenzo Chen heran, dia kesini. Tidak. Dia mengirimkan sebuah alamat dan ingin kamu ke sana, jawab Gita Song. Apa kamu akan pergi? Tanyanya lagi. Pergi, kenapa tidak pergi? Konferensi pers akan berlanjut seperti biasa. Aku akan pergi menemuinya. Ruang privat di sebuah bar. Kenzo Chen menemui Teddy Wu di sini. Pria ini mengenakan setelan rapi yang dibuat khusus, memakai jam tangan Green Water Ghost, cerutu di mulut, dan memandang Kenzo Chen dengan sikap merendahkan. Hei hei, kamu sudah datang. Melihat Kenzo Chen, dia tersenyum dan mematikan cerutu di tangannya. Setelah itu dia melambaikan tangan. Seorang pelayan mengangguk, lalu menutup pintu ruangan. Ruangan ini sangat terpencil dan memiliki isolasi suara yang sangat baik. Teddy Wu pasti memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan, karena itu meminta Kenzo Chen datang ke tempat seperti ini. Ada apa? Bicaralah. Kata Kenzo Chen tenang. Hei hei, Kenzo, kita semua adalah orang yang bijak. Matikan ponselmu sebelum kita bicara. Aku tidak ingin pembicaraan kita direkam. Selain itu, kamu juga harus membiarkan kami menggeledah tubuhmu. Teddy Wu mengeluarkan detektor, yang dirancang khusus untuk menguji peralatan pemantauan. Bab 404 kamu harus membayar. Kalau aku tidak setuju. Tanya Kenzo Chen. Kalau kamu tidak setuju, maka kita tidak dapat melanjutkan pembicaraan. Hal yang kita bicarakan selanjutnya mungkin merupakan satu-satunya jalan keluar bagi Tian Yun. Kalau tidak, kalian akan kehilangan kesempatan kali ini. Kata Teddy Wu dengan bangga dan tidak gugup sama sekali. Baik, sebaiknya kamu berdoa agar pembicaraan ini memuaskan aku. Angguk Kenzo Chen, lalu mengeluarkan ponsel dan mematikannya. Teddy Wu membawa detektor dan memindai tubuh Kenzo Chen. Dia baru mengangguk puas setelah memastikan tidak ada masalah. Kenzo, Tian Yun sepertinya tak begitu baik akhir-akhir ini. Berkat kamu, memang tak begitu baik. Sinis Kenzo Chen. Dia menahan keinginan untuk menamparkan orang ini. Katakan, berapa banyak yang kamu inginkan. Tanyanya. He he, direktur Chen memang bijaksana. Apa kamu tahu tujuanku ke sini? Tentu saja tahu. Kamu memintaku datang ke sini tak lain ingin aku mengeluarkan uang untuk meredakan masalah. Orang seperti kalian akan melakukan apa saja demi uang. Manusia akan binasa jika tidak berusaha demi kepentingan sendiri. Kenzo, kamu ingin meredakan masalah, Tian Yun. Aku ingin jumlah ini. Kata Teddy Wu sambil mengulurkan lima jari. Lima puluh juta. Kenzo Chen mengerutkan kening. Kamu benar-benar berani. Bukan lima puluh juta, tapi lima ratus juta. Teddy Wu tersenyum dingin dan berkata lagi, Lima puluh juta, apakah menurutmu aku kekurangan uang sebanyak itu? Aku akan mendapatkan uang itu hanya dalam beberapa siaran langsung. Iya, benar juga. Masalah akan reda jika memberimu lima ratus juta. Tanya Kenzo Chen. Betul, aku jamin netizen akan segera melupakan semuanya. Di era internet, ada banyak hal yang mengejutkan perhatian orang setiap hari. Masalah ini tidak termasuk masalah besar. Ujar Teddy Wu dengan santai, tergantung kamu rela atau tidak. Tambahnya, kamu ingin menyelesaikan masalah ini, mungkin tuanmu tidak akan setuju. Cibir Kenzo Chen, lalu melanjutkan, Tuan Zhao dari Zhao Skorp pernah memberimu uang, kan? Dia meminta kamu untuk mengada-ngada dan memfitnah Tianyun. Apa kamu berani bilang tidak ada hal seperti ini? Itu memang terjadi, Zhao Skorp memang memberiku uang, tapi kamu harus percaya, aku bisa menangani masalah ini. Selama kamu bersedia membayar, semua ini bukan masalah. Keket Teddy Wu. Teddy, apa kamu tahu Tianyun jatuh dalam kekerasan dunia maya karena video yang kamu posting beberapa hari ini? Tanya Kenzo Chen. Tahu, itulah tujuanku. Kenzo, apa kamu tahu? Aku memiliki kehidupan yang tidak bahagia sejak kecil, diintimidasi, dan dipandang rendah. Teddy Wu mengertakkan gigi dan berkata lagi, aku pernah diinjak-injak sebelumnya. Sejak saat itu, aku bersumpah jika punya uang, aku tidak akan membiarkan siapapun mengintimidasi aku lagi. Jadi sekarang aku menginjak di atas kepala karyawanku, menebarkan uang pada mereka dan menunggangi mereka seperti kuda, mereka bersedia melakukannya. Tidak ada yang berani memukulku, kamu yang pertama, karena itu kamu harus membayarnya. Aku hanya menginjak beberapa bungamu, tapi kamu memukulku, jadi ini harga yang harus kamu bayar. Apa kamu tahu berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan dengan bunga yang kamu injak itu? Karena kekerasan siber kalian, karyawan Tianyun diganggu dan didoksing sehingga beberapa jalur produksi telah dihentikan. Jalur produksi itu digunakan untuk memproduksi bubuk hemostatik dan bubuk detoks untuk tentara di perbatasan tahukah kamu berapa banyak prajurit yang akan terbunuh atau terluka jika produksi dihentikan. Tanya Kenzo Chen dengan dingin. Cukup, berhentilah bersikap benar. Hidup matinya mereka tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya peduli dengan uang. Aku hanya peduli jika kamu macam-macam denganku, aku akan menghajarmu. Mereka pantas mati. Di usia muda, bukannya memikirkan cara untuk menghasilkan uang, malah bermain senjata. Dicuci otak seperti itu, kalau bukan mereka yang mati, siapa lagi? Bagimu, apakah keberadaan mereka seperti itu? Kenzo Chen menatap Teddy Wu dan berkata, kamu harus tahu bahwa zaman makmur yang kamu jalani sekarang diperoleh oleh mereka dengan darah dan nyawa mereka. Jangan begitu dramatis, Kenzo. Aku tidak ingin berdebat semua itu denganmu. Aku tidak peduli bisa tidaknya obatmu diproduksi. Aku tidak peduli berapa banyak tentara yang tewas di perbatasan. Berikan 500 juta, maka masalah selesai. Kalau tidak, tunggu saja kebangkrutan Tianyun kalian. Oke. Kenzo Chen tersenyum, lanjutnya, kalau begitu, kita tidak perlu bicara lagi. Lagi pula aku juga tidak bermaksud benar-benar berbicara denganmu. Aku kesini hanya untuk merekam wajah jelekmu, kata Kenzo Chen sambil melepas kamera seukuran kancing dari kancingnya. Tidak mungkin, aku sudah menguji dengan detektor. Wajahnya seketika berubah. Kamu pikir alat itu serba guna? Kenzo Chen memandangnya dan berkata, jika aku menggunakan perangkat pencitraan tingkat mata-mata, kamu sama sekali tidak bisa mendeteksinya dengan gadget sipil. Selain itu, Tianyun kami sedang menyiarkan konferensi per secara langsung. Kami akan menjawab satu persatu masalah yang terjadi belakangan ini. Lihatlah baik-baik. Kenzo Chen mengambil ponselnya, membuka paksa kuncinya dengan tangannya, lalu memasuki ruangan siaran langsung. Siaran langsung sedang berlangsung di ruang siaran. Jason Lee yang berwajah ke kanak-kanakan dengan balutan jas sama sekali tidak takut saat menghadapi segerombolan reporter. Konferensi pers Tianyun resmi dimulai. Sebelum itu, apakah ada yang ingin Anda sekalian tanyakan? Tanya Jason Lee. Jason, apakah Tianyun kalian tidak ada orang lagi? Sampai membiarkan anak kecil sepertimu keluar untuk menghadapi krisis. Bukankah seharusnya para eksekutif Tianyun yang maju dan menjawab pertanyaan? Tanya salah satu reporter yang langsung mengenai titik ledakan. Pertama-tama, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Jason Lee, usia 14 tahun. Meskipun masih muda, tapi aku memiliki ijazah dari Universitas Teknologi Sengceng di Provinsi C. Aku sekarang telah menyelesaikan tesis dan memperoleh ijazahku. Universitas Teknologi Sengceng. Itu Universitas Kelas 1, Proyek 985, yang terkenal di tanah air, suasana langsung gempar dan tidak ada yang berani memandang rendah anak di depan mereka ini. Kedua, akulah penderita kanker darah yang disembuhkan oleh seorang dokter ajaib dengan obat yang harganya beberapa yuan. Padahal, sebelumnya orangtuaku telah menghabiskan tabungan 300 ribu yuan tapi aku tidak sembuh. Suasana langsung jadi sunyi, semua reporter menyadari ada sesuatu yang bisa dikeruk hari ini. Betul, orang yang menyembuhkan aku adalah Kenzo Chen, wakil presiden Tianyun Pharmaceutical yang ramai dibicarakan belakangan ini. Kata Jason Lee. Suasana tak lagi tenang, semua reporter berebut untuk melontarkan pertanyaan. Satu persatu, apa yang ingin kamu tanyakan? Jason Lee menunjuk salah seorang reporter. Aku ingin tanya, apa tujuan merilis berita ini dengan mewakili Tianyun Pharmaceutical? Apa untuk membersihkan nama Kenzo Chen? Keterampilan medisnya memang bagus, tapi apakah dia boleh memukul orang? Tanya si reporter. Berikutnya adalah inti yang inginku sampaikan. Mari kita ulas kembali apa yang terjadi kemarin lusa, yaitu pada pagi hari tanggal 6. Di internet diberitakan bahwa Teddy Wu, seorang selebriti internet terkenal telah dipukuli dengan kejam, alat pemantauan dihancurkan dan diusir. Lokasi kejadian ada di Gunung Obat, spot foto selebriti online yang terkenal akhir-akhir ini, kata Jason Lee sambil mengalihkan gambar-gambar ke layar lebar. Penyebab kejadian itu karena Teddy sedang siaran langsung di ladang obat dan merusak banyak tanaman obat. Itu sebabnya Direktur Chen marah dan melukai orang. Begitulah kejadiannya. Ya, itu dia. Itu hanya beberapa tanaman obat, apa masalahnya? Sini seorang reporter. Aku akan memperkenalkan obat-obat ini kepada sekalian. Gita Song melangkah maju dan berkata, tanaman yang diinjak Teddy adalah semanggi berdaun empat. Ini adalah bahan obat tradisional yang langka dan hanya bisa tumbuh di tanah tertentu. Tianyun Corp menghabiskan banyak usaha untuk meningkatkan varietas dan menanamnya di ladang tanaman obat. Obat ini memiliki khasiat untuk menawar racun dan menghentikan pendarahan. Total ada 36 batang tanaman yang diinjak oleh Teddy dan 36 batang semanggi berdaun empat ini bernilai 160 ribu. Cuma beberapa tanaman obat, apa perlu semahal itu? Betul, apa gunanya obat itu? Kami tidak melihat Tianyun menggunakannya untuk obat. Beberapa reporter mulai membuat masalah lagi. Tanaman ini tentu saja untuk obat, tapi ini disediakan khusus untuk pasukan perbatasan. Tianyun memiliki dua jenis obat, satu adalah bubuk hemostatik yang dapat menghentikan pendarahan dengan cepat dan menyembuhkan luka, satu lagi adalah bubuk pengusir racun yang bisa dioleskan agar serangga atau ular berbisa tidak berani mendekat. Tepat di perbatasan bagian barat daya ada hutan hujan tropis. Pasukan yang ditempatkan di sana digigit serangga berbisa setiap tahun. Lebih dari 30 orang yang terluka atau terbunuh. Selain itu, ada lebih banyak lagi yang meninggal di perbatasan akibat konflik yang tak terlihat oleh kita. Semanggi berdaun empat adalah bahan utama obat tradisional yang digunakan untuk menghentikan pendarahan dan pengusir racun. Dia menginjak puluhan tanaman tersebut, kita tidak membicarakan harganya dulu, paling tidak bisa menyelamatkan nyawa puluhan prajurit. Semua reporter jadi terdiam dan saling memandang. Mereka sungguh tidak tahu dengan hal ini. Bab 405 Serangan Balik Semuanya, kita semua bisa hidup di zaman yang damai dan sejahtera ini karena ada sekelompok orang di perbatasan yang diam-diam menjaga kita. Kalian hanya tahu seorang selebriti internet dipukul, tapi tidak tahu penyebabnya. Jason Lee Maju lagi dan berkata, seorang dokter dengan keterampilan medis yang luar biasa jadi sedih melihat obat penyelamat nyawa dihancurkan, karena itu dia marah dan memukul seorang selebriti internet. Akibatnya, dia menjadi pusaran komentar dan opini, sehingga Tianyun Corp terpaksa menghentikan produksi. Dan jalur produksi yang dihentikan kebetulan adalah jalur produksi bubuk hemostatik dan pengusir racun ini. Kalian tidak menghormati orang yang mempertaruhkan nyawanya demi melindungi kalian. Namun begitu orang yang setiap hari menipu uangmu dipukuli, kalian merasa seolah-olah orang tua kalian yang dipukul. Di mana hati nurani kalian? Semua orang terdiam seribu bahasa. Tiba-tiba ada seorang reporter yang berseru, kalau seperti itu juga tidak perlu sampai memukulkan. Apa tidak bisa diselesaikan dengan cara lain? Oke, tonton video ini. Setelah itu baru kalian komentari benar atau tidaknya pemukulan itu. kata Jason Lee sambil menayangkan video tersebut. Raut wajah Teddy Wu yang menonton siaran langsung seketika jadi pucat, karena dari sudutnya terlihat kalau itu adalah video pemantauan yang berisi kejadian di Gunung Obat. Wajahnya yang sangat arogan langsung muncul di layar. Seumur hidupmu pun tidak akan mendapatkan uang sebanyak penghasilanku dalam satu kali siaran langsung. Tempat yang kusuka adalah milikku. Jangankan meminjam untuk merekam video, sekalipun lahan ini disegel, kalian juga harus membukanya dengan patuh. Aku punya puluhan juta penggemar. Hanya satu video, aku mampu membuat buruk reputasi Tianyun kalian. Ui, persetan dengan prajurit perbatasan. Apakah hidup matinya mereka ada hubungan denganku? Tahukah apa yang paling penting? Uang yang penting. Enyahlah, jangan menunda aku menghasilkan uang. Plak. Sebuah tamparan melayang, gambar di layar berakhir tiba-tiba. Ruang siaran langsung seketika jadi heboh. Ratusan ribu orang mengikuti konferensi perstianyun dan rentetan serangan komentar segera membanjiri layar siaran langsung. Dasar brengsek. Para prajuritlah yang menumpahkan darah dan mengorbankan hidup mereka untuk melindungi kita. Dia menganggap remeh nyawa seorang prajurit. Dasar bajingan. Tampar dia sekali lagi. Sudah kubilang, obat Tianyun sangat mujarab, pemimpin mereka tidak mungkin memukul orang tanpa alasan. Kasihan Tianyun, hampir bangkrut oleh sekelompok idiot. Ini gara-gara kakek petani yang membiarkan mereka makan terlalu kenyang. Blokir bajingan itu. Nilai dan pandangan masyarakat sekarang telah menyimpang oleh hal-hal aneh yang mereka lakukan secara online setiap hari. Kenzo, kenapa bisa ada kamera pengawas? Kenapa tidak bilang sejak awal? Tanya Teddy Wu sambil memandang ngeri pada Kenzo Chen. Kalau bilang sejak awal, apa kamu akan berusaha membuat promosi? Terima kasih telah membuat Tianyun kami mendominasi layar selama beberapa hari. Sekarang situasi sudah berbalik. Iklan gratismu sungguh bagus. Kenzo Chen tertawa. Kamu menjebaku. Kenzo, kamu menjebaku. Raung Teddy Wu. Jangan buru-buru, yang lebih menarik ada di belakang. Senyum Kenzo Chen. Jika terjadi pada Kalan, apakah kalian akan memukul? Tanya Jason Lee yang ada di ruang siaran. Pukul. Satu tamparan terlalu sedikit. Tampar saja beberapa kali lagi. Sekelompok wartawan berteriak marah, tak satu pun dari mereka menyangka inilah kebenarannya. Beberapa hari ini, Tianyun Corp telah menghadapi kekerasan dunia maya dan tidak dapat beroperasi secara normal. Jason Lee berkata dengan menyesal, semua orang hanya peduli pada seorang selebriti internet yang dipukul dan merasa tidak adil, tapi tidak ada yang peduli mengapa dia dipukul. Orang-orang yang menumpahkan darah dan mati demi kita di perbatasan masih mengalami luka serius dan serangan serangga beracun. Namun, di dalam kedamaian dan kesejahteraan yang mereka jaga, tidak ada yang peduli terhadap mereka. Jason Lee mendesah dan melanjutkan, harus dibilang, ini sangat menyedihkan. Masalah menjadi besar dan agak tidak normal. Teddy tidak mungkin punya kemampuan sebesar itu. Komentar seseorang yang langsung mengena. Ya, saudara ini benar. Jason Lee segera menangkap kata kuncinya, inilah hal selanjutnya yang ingin ku katakan. Hari ini, Teddy tiba-tiba membuat janji ingin bertemu Direktur Chen kami. Inilah yang mereka bicarakan. Gambar di layar beralih lagi ke ruangan tempat Kenzo Chen dan Teddy Wu berada. Percakapan mereka berdua terekam dengan jelas. Tampang Teddy Wu yang memuatkan muncul lagi, bukan 50 juta, tapi 500 juta. 50 juta. Kamu pikir aku kekurangan uang sebanyak itu. Aku akan mendapatkan uang itu hanya dalam beberapa siaran langsung. Itu memang terjadi, Zaus Corp memang memberiku uang, tapi kamu harus percaya, aku bisa menangani masalah ini. Selama kamu bersedia membayar, semua ini bukan masalah. Aku tidak peduli bisa tidaknya obatmu diproduksi. Aku tidak peduli berapa banyak tentara yang tewas di perbatasan. Berikan 500 juta, maka masalah selesai. Kalau tidak, tunggu saja kebangkrutan Tianyun kalian. Video yang telah diproses menampilkan Teddy Wu dalam jarak dekat. Wajah jelek itu diperbesar berkali-kali, ruang siaran langsung ramai. Benar-benar memuatkan. Tolong blokir Teddy. Apa lagi yang dipedulikan bajingan itu selain uang? Ternyata masih ada Zaus Corp. Perusahaan sampah itu hanya bisa meniru orang lain dan menghancurkan mereka yang mampu menghasilkan uang. Benar-benar berengsek. Kenzo, kamu mencelakaiku. Teriak Teddy Wu. Wajahnya pucat karena tahu dia benar-benar tamat begitu video ini dirilis. Mencelakaimu. Orang sepertimu barulah anjing sungguhan yang akan selalu menggigit orang. Dulu kamu sering melecehkan orang lain di internet, sekarang giliranmu. Hei-hei, tapi sepertinya kamu juga tidak mampu bertahan lama. 500 juta, polisi akan segera datang. Kenzo, kita bicara baik-baik, oke. Kita semua demi uang. Katakan, berapa yang kamu inginkan. Aku akan memberi tanpa menawar. Mohon Teddy Wu berusaha untuk menghentikan Kenzo Chen. Berapa kekayaanku dan berapa kekayaanmu. Kenzo Chen mencibir, uang kecilmu benar-benar tidak cukup untukku, jadi pergilah sejauh yang kamu bisa. Kenzo, jangan terlalu menindas. Aku masih punya bos pendukung. Ancam Teddy Wu. Oh, kamu punya pendukung. Hei-hei, kalau begitu aku beritahu, kali ini tidak peduli seberapa besar bosmu, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Kenzo Chen tertawa. Kenzo, jangan pergi, jangan. Teriak Teddy Wu panik begitu melihat Kenzo Chen hendak pergi. Kak Teddy, gawat. Perusahaan kita dikepung, kamu juga didoksin dan para petinggi juga memutuskan untuk memblokir akun sosialmu, serta 10 juta penggemar di dalamnya hilang. Seru seorang asisten yang buru-buru mendekat. Minta orang menghubungi atasan kita. Cepat. Raung Teddy Wu. Dia tidak bisa dihubungi dan tidak menjawab telepon kami. Tamatlah sekarang. Ratap asisten dengan kaki lemas. Sampah, semuanya hanya sampah. Keluar, keluar dari sini. Teddy Wu meraung histeris, dia tidak menduga dirinya akan jatuh begitu cepat. Kejadian ini telah menimbulkan kemarahan publik dan membentuk badai opini publik yang sangat kuat. Teddy Wu hancur dan keluarga Zhao juga terlibat kali ini. Insiden opini publik telah mempengaruhi produksi Tianyun, sehingga dua jenis obat untuk perbatasan tidak tersedia. Beberapa bos besar di atas sangat marah dan ingin menghukum berat pelakunya. Teddy Wu hanyalah orang kecil dan tidak pantas dimurkai para bos. Yang membuat para petinggi benar-benar marah adalah peran yang dimainkan oleh keluarga Zhao. Terlebih lagi, keluarga Zhao selalu menggunakan cara yang tidak bermoral untuk menghasilkan uang. Atas instruksi dari atasan, keluarga Zhao harus memberikan lebih banyak dukungan kepada perusahaan seperti Tianyun yang melayani rakyat dan negara. Dengan kata lain, keluarga Zhao telah didorong ke garis paling depan. Ruang tamu kediaman keluarga Zhao Jones Zhao berlutut gemetar di lantal. Seorang wanita tua dengan rambut keperakan duduk di ruang tamu dan memandang marah padanya. Wanita tua ini adalah Lani Singh. Nenek Jones Zhao Tuan keluarga Zhao sudah lama meninggal, jadi sekarang dia yang memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh keluarga Zhao sekarang. Fakta bahwa Zhao Skorp membayar untuk memfitnah Tianyun telah terungkap, ditambah lagi sejarah keluarga Zhao yang menghasilkan uang dengan cara tidak bermoral. Oleh karena itu, Zhao Skorp sekarang benar-benar telah menjadi sasaran kemarahan publik. Sekarang harga saham Zhao Skorp telah anjlok dan aset-aset penting telah rusak parah. Meskipun keluarga Zhao bisa bertahan untuk sementara waktu, tapi tidak ada yang tahu mampu bertahan berapa lama. Apalagi ini baru permulaan, selanjutnya keluarga Zhao akan mati oleh semprotan opini dan komentar publik. Nenek, aku benar-benar tidak tahu ini akan terjadi. Aku hanya ingin mengakui sisi Tianyun Korp, tapi tidak kusangka akan merembet seperti ini. Kata Jones Zhao dengan tubuh gemetar. Dasar tidak berguna. Kamu selalu tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Begitu bertemu masalah, kamu selalu seperti ini. Kalau kamu begini, bagaimana aku bisa menyerahkan bisnis keluarga Zhao padamu? Lani Sing mengambil cangkir di meja dan melemparnya. Rang. Cangkir pasir ungu kesukaannya jatuh dan hancur berkeping-keping. Air panas di dalamnya terpercik ke tubuh Jones Zhao. Dia gemetar ketakutan, namun tidak berani berkata sepatah pun. Bab 406 pengacau. Ini bukan pertama kalinya kamu menderita di tangan Kenzo. Lani Sing berdiri, lalu mondar-mandir di dalam ruangan dan berkata, apakah kamu benar-benar buta? Mengapa tidak menghindar saat melihat Kenzo? Kamu sengaja membuatku marah. Tegur nyonya tua itu, amarahnya masih belum reda, sehingga Jones Zhao ditendang beberapa kali olehnya. Nyonya tua dari keluarga Zhao ini berasal dari keluarga Beladiri, jadi meski kini usianya sudah 90 tahun, kemampuan kungfunya belum menurun sama sekali. Sekalipun beberapa tendangan ini tidak bertenaga, namun mampu membuat Jones Zhao hampir pingsan. Nenek, aku benar-benar tahu salah, tapi sekarang masalahnya sudah seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Kata Jones Zhao dengan hati-hati, kabarnya. Ada orang yang ingin menyentuh keluarga Zhao kita kali ini. Tanyanya. Bukan kabar lagi, tapi fakta. Lani Singh berkata dengan marah, Kenzo menghentikan persediaan bubuk hemostatik dan obat pengusir racun untuk perbatasan, katanya karena masalah kali ini yang mempengaruhi produksi. Sekarang atasan Departemen Militer yang menekan secara langsung dan menghukum orang yang terlibat. Keluarga Zhao akan menyerahkan sebagian aset kepada Kenzo. Kali ini kita harus kehilangan sepertiga dari aset keluarga untuk menyelesaikan masalah ini. Dasar tidak berguna. Omel Lani Singh dan menendang Jones Zhao hingga tiarap ke lantai. Kenapa begitu? Nenek, tidak bisa seperti itu. Sekalipun keluarga Zhao kaya, namun juga didapatkan dengan susah payah. Apalagi ini sepertiga dan diberikan pada Kenzo begitu saja, dia bukan hanya semakin congkak, tapi keluarga Zhao kita juga akan dicoret dari empat keluarga besar. Kata Jones Zhao panik. Dalam mimpi pun dia tidak menyangka masalah kali ini akan sedemikian parah, keluarga Zhao benar-benar bertemu masalah besar. Kamu sudah tahu takut sekarang. Lantas, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Seharusnya aku tidak menyerahkan bisnis keluarga Zhao padamu. Kamu tidak berguna. Nenek, sekarang bukan saatnya untuk mengusut tanggung jawabku. Setelah masalah ini tenang, terserah bagaimana nenek akan menghukumku, tapi kekayaan kita mana boleh diberikan pada Kenzo bajingan itu secara cuma-cuma. Jonas Zhao benar-benar tidak terima. Hem, sahabatku ada di Fengling. Masalah ini pasti selesai begitu dia turun tangan. Tapi budi baik dan harga diri ini berkurang satu demi satu. Awalnya, kalau keluarga Zhao tidak sampai ke jalan buntu, aku tidak akan menggunakan budi baik itu. Tapi kini, Aih, tidak ada cara lain lagi. Apakah dia nyonya Zhao dari keluarga Huang? Dia ada di Fengling. Tanya Jones Zhao gembira dia mengangkat kepala dan berkata, Apa boleh mengajakku jika nenek ingin menemuinya? Beliau adalah seorang legendaris. Diam. Apakah mengajakmu untuk melakukan hal buruk? Kamu hanya pengacau. Dengus Lani Singh. Aku akan mengunjunginya besok. Kamu tinggal di rumah, kalau berani melakukan hal buruk, aku akan mengusirmu dari keluarga Zhao. Iya, iya, aku pasti menurut. Jones Zhao segera mengangguk. Nyonya tua ini telah mengontrol keluarga Zhao selama 20 tahun, tidak ada yang berani menentangnya. Bahkan orang tuanya tidak berani bersuara seandainya dia diusir. Di bangsal kelas 1 sebuah rumah sakit swasta. Luka Ronald Huang telah membaik secara jelas. Tulangnya yang patah juga pulih secara ajaib dalam beberapa hari. Tadinya dia pasti mati karena luka yang parah, tapi sekarang dia bisa berjalan perlahan dengan kruk, bisa dibilang ini adalah keajaiban. Kenzo Chen melakukan aku puntur lagi padanya dan menyesuaikan obat berikutnya. Kak Chen, terima kasih banyak. Kamu menyelamatkan hidupku. Jika kamu bertemu masalah di kota Seng, langsung saja sebut namaku dan hubungi aku. Aku pasti membantumu, ujar Ronald Huang. Kepincangannya tidak bisa mengubah sifat lagaknya. Namun dia memang salah satu dari orang terkenal yang sedikit di kota Seng. Meskipun agak berlagak, namun pandangan hidupnya cukup lurus. Selain suka balap mobil dan nongkrong di bar, dia tidak punya keburukan lain. Haha, kalau begitu aku akan langung mencarimu jika menemui masalah di kota Seng. Kenzo Chen tertawa. Cepat atau lambat, aku pasti akan ke sana. Lanjutnya. Baik, langsung saja cari aku. Kekek Ronald Huang. Sudah, kali ini kalau bukan Tuan Chen, mungkin nyawamu tidak akan terselamatkan. Mulai sekarang, aku akan mengunci semua mobil sportmu ke dalam garasi, aku akan mematahkan kakimu jika berani balap lagi. Tegur Yosua Huang sambil memelototi putranya. Meskipun bicaranya kasar, namun terkandung kasih sayang di dalamnya. Apalagi anak ini adalah satu-satunya pewaris keluarga Huang. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, meski dia bunuh diri juga tidak punya muka untuk bertemu leluhurnya. Ayah, jangan terlalu kasar. Sekarang suruh aku balap, aku juga tidak akan mau. Aku takut, nyawa lebih penting. Ronald Huang menggeleng berulang kali. Tuan Chen, apakah cicitku baik-baik saja? Tanya nyonya Zhou yang ada di samping. Iya, cukup istirahat seminggu lagi, dia akan normal kembali. Sekarang tulang yang patah sudah mulai pulih, meski bukan masalah serius, tapi lebih baik tidak melakukan gerakan berat untuk menghindari masalah. Pesan Kenzo Chen. Baik, terima kasih banyak. Jika sesuatu terjadi pada anak ini, bagaimana aku menemui suamiku di akhirat dalam beberapa tahun nanti? Keluh nyonya Zhou. Nyonya akan menikmati hidup yang panjang. Haha, tenanglah. Ujar Kenzo Chen sambil tertawa. Aih, iya, aku lega dengan kata-katamu ini. Angguk nyonya Zhou. Nyonya, makanlah sedikit, aku minta dapur memasak bubur. Seren Liu melangkah maju dan berkata, Sudahlah, aku tidak selera. Kata nyonya tua saat melihat bubur di mangkuk. Dia tidak selera makan dua hari ini dan selalu merasa mual. Nenek, kamu sudah tidak makan beberapa hari. Ini tidak baik. Nasihat Yos Hua Huang. Aku tidak selera dan mual begitu melihat makanan. Tolak nyonya Zhou sambil menggeleng. Biarkan aku istirahat sebentar, tidak perlu khawatir padaku. Katanya, namun tiba-tiba kakinya lemas dan nyaris terjatuh. Nyonya, ada apa denganmu? Beberapa orang di dalam ruangan terkejut dan segera memapahnya. Aduh, aku merasa pusing. Lagi pula usiaku sudah tua. Keluh nyonya Zhou setelah didudukkan oleh mereka, untuk apa hidup sampai setua ini. Cuma pilek dan demam saja membuat semua orang khawatir. Cepat panggil dokter. Yos Hua Huang panik, tidak boleh terjadi apa-apa pada nyonya tua. Kenapa panggil dokter, bukankah Kenzo ada di sini? Kata nyonya tua sambil tersenyum. Siapa lagi yang memiliki keterampilan medis lebih baik dari Kenzo? Ujinya. Haha, aku lupa begitu panik. Seru Yos Hua Huang seraya menepuk kepala, dokter Chen, mohon bantuannya. Tidak apa-apa, bukan masalah besar. Senyum Kenzo Chen. Dia berjalan maju dan berkata, nyonya mengkhawatirkan kondisi luka Ronald, karena kelewat khawatir, jadi terjadi hal seperti ini. Jadi itu karena aku. Wajah Ronald Huang memerah, dia menundukkan kepalanya karena malu dan berkata, maaf Bu Yud, aku telah membuatmu khawatir. Aku akan lebih serius dan berhati-hati kelak, agar Bu Yud tidak khawatir. Kalau kamu benar-benar menyayangiku, cepatlah menikah dan lahirkan anak yang banyak, agar aku bisa melihat generasi kelima. Nyonya tua melotot padanya. Ini. Aku masih muda. Ronald Huang tidak tahu harus menangis atau tertawa mendengar ini. Baiklah. Tuan Chen, coba periksa nyonya, ujar Yos Hua Huang. Bukan masalah serius, hanya beban kekhawatiran. Apalagi nyonya ada riwayat penyakit lambung, jadi masih perlu diobati dulu. Kalau tidak, masalah kecil akan menjadi masalah besar. Kenzo Chen mengingatkan. Jadi perlu resep obat. Tanya nyonya tua. Obat biasa tidak akan manjur untuk kondisi Anda, apalagi obat yang mengandung kimia, sedangkan obat tradisional efeknya lambat, berarti harus minum obat dengan bumbu kuat. Kata Kenzo Chen seraya tersenyum. Obat kuat. Mereka semua tercengang mendengarnya. Nyonya Zhou sudah berusia lanjut, tapi minum obat kuat. Apa kamu gila? Tepat saat ini, seorang lelaki tua memasuki. Bang Sal. Tuan Liang. Yosua Huang buru-buru maju dan bertanya. Kenapa ada di sini? Aku khawatir dengan kesehatan nyonya. Sebagai dokternya selama puluhan tahun, tidak ada yang memahami kondisi nyonya selain aku. Dia tidak bepergian jauh selama beberapa tahun ini, aku khawatir dia kewalahan, jadi datang untuk menengok. Jelas Tuan Liang. Liang, terima kasih, tak kusangka kamu akan datang jauh-jauh ke sini. Ucap nyonya Zhou seraya menyipitkan matanya, dia sangat bahagia. Dokter, ini Tuan Liang, salah satu spesialis terkenal di rumah sakit Tai. Dia yang merawat kalau nyonya sakit. Kata Seren Liu buru-buru, dia takut Kenzo Chen tidak senang. Kamu yang bilang memakai obat kuat. Tanya Tuan Liang, dia menoleh dan bertanya pada Kenzo Chen dengan angkuh. Bukan obat kuat, tapi bumbu kuat. Senyum Kenzo Chen. Bumbu kuat apa-apaan. Nyonya sudah berusia lanjut, bahkan pola makan juga harus ringan dan hambar. Dia tidak bisa makan makanan dengan bumbu kuat. Tapi kamu masih berani bilang seperti itu. Bisakah kamu bertanggung jawab jika terjadi masalah? Gerutu Tuan Liang sambil mengecek denyut nadi nyonya Zhou dan melirik Kenzo Chen. Bab 407 Semangkuk Sub Pedas. Kalau aku yang mengambil tindakan, aku pasti menjamin kesehatan nyonya baik-baik saja dan tidak akan ada masalah. Kata Kenzo Chen agak emosi. Pria tua ini agak meremehkan orang mentang-mentang lebih tua. Jamin baik-baik saja dan tidak masalah. Apakah kamu dewa? Ketus Tuan Liang. Apakah anak muda zaman sekarang kalau bicara selalu tidak bertanggung jawab? Ilmu kedokteran bukanlah metafisika. Bagaimana kamu bisa menjamin tubuh pasien tidak akan ada masalah? Tuan Liang, keterampilan Kenzo cukup bagus. Ronald terluka parah kali ini. Dia baru selamat berkat pengobatan Dr. Chen. Kata Yos Hua Huang dengan hormat. Kalau itu orang lain, Yos Hua Huang pasti tidak akan memberinya muka, tapi Tuan Liang berbeda. Dia telah menjadi dokter pribadi nyonya tua selama puluhan tahun, dan dia juga yang mengatur menu makanan nyonya tua. Oleh karena itu, dia pantas mendapatkan rasa hormatnya. Tapi jika orang lain berani berbicara dengan Kenzo Chen seperti itu, dia pasti keberatan. Itu karena Ronald memiliki berkah dan keberuntungan. Itu tidak ada hubungan dengannya. Banyak hal dalam pengobatan tradisional yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hanya akumulasi dari pengalaman puluhan tahun yang dapat membuat seseorang menjadi dokter pengobatan tradisional Tiongkok sejati. Dia, kata Tuan Liang sambil melirik Kenzo Chen, terlalu mudah. Tuan Liang meremehkan aku. Kesal Kenzo Chen, baik, aku akan bertaruh denganmu. Apa yang kamu pertaruhkan? Tanya Tuan Liang dengan nada menghina. Bertaruh aku tidak perlu meresepkan obat dan melakukan akupuntur, namun dapat menyembuhkan nafsu makan dan penyakit lambung nyonya yang telah bertahun-tahun hanya dengan semangkuk sup. Kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Tuan Liang jadi marah. Aku telah menjadi dokter nyonya selama puluhan tahun, penyakit itu telah mengakar sekian tahun. Bahkan obat dan akupuntur tidak berguna, tapi kamu bilang bisa sembuh dengan satu mangkuk sup. Dan kamu menggunakan kesehatan nyonya untuk bertaruh. Kamu tidak gila, kan? Kalau aku sudah bicara begitu, berarti aku yakin seratus persen. Sekarang tergantung nyonya yang bersedia mencoba atau tidak. Senyum Kenzo Chen. He he, aku bersedia mencoba. Nyonya Zhou terkekeh. Tidak, ini bukan permainan anak-anak. Tuan Liang langsung menolak. Anak muda tak bisa diandalkan, aku tidak percaya. Aku sendiri yang bersedia, ujar nyonya tua. Penyakitku ini sudah lama. Selama ini juga selalu makan makanan ringan, mulutku jadi hambar. Kalau sembuh, bukankah aku bisa makan makanan berat? Tentu. Jawab Kenzo Chen. Tuan Liang, keterampilan medis Kenzo benar-benar bagus. Biarkan dia mencoba. Seren Liu ikut berbicara. Betul, kalau bukan dia, nyawa Ronald mungkin tidak terselamatkan. Anggap saja kalian bersaing dalam keterampilan medis dan saling belajar. Saran Yosua Huang sambil tersenyum. Sudahlah kalau Tuan Liang tidak setuju, apalagi kamu dokternya nyonya. Kamu sudah mengobati penyakit itu puluhan tahun tapi tidak sembuh-sembuh. Seandainya disembuhkan olehku, bukankah Tuan Liang akan kehilangan muka? Kenzo Chen tertawa. Apa katamu? Nak. Coba katakan lagi. Lambung itu perlu dijaga, dijaga. Mengerti. Kalau hebat coba saja, aku mau lihat permainan apa yang kamu mainkan. Ternyata cara ini memang berguna. Tuan Liang jadi marah mendengar ucapan Kenzo Chen dan berkata sambil menunjuknya, kalau lambung nyonya tidak sembuh hari ini, aku akan memuntir kepalamu. Oke. Direktur Huang, ini resepnya. Coba lihat. Kata Kenzo Chen setelah menulis resep dan memberikannya pada Yos Hua Huang. Ini, apa maksudnya ini? Yos Hua Huang bengong melihat resep tersebut. Di kertas itu hanya tertulis sebuah alamat yang jaraknya tidak jauh dari sini, namun dia tidak mengerti apa maksudnya. Ini alamat sebuah kedai makan. Pasangan suami istri itu berasal dari Henan. Su pedas mereka adalah yang paling enak dan otentik. Minta orang belikan dua mangkuk sup pedas dan beberapa potong cah kue untuk nyonya. Dia akan sembuh begitu makan sup ini. Ujar Kenzo Chen. Omong kosong, ini benar-benar omong kosong. Yos Hua Huang masih belum bersuara, Tuan Liang yang di samping sudah marah-marah. Nak, kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Aku tentu tahu apa yang ku bicarakan, kenapa? Apakah Tuan Liang punya pendapat berbeda? Kenzo Chen balik bertanya. Nyonya sudah berusia lanjut, kondisi kesehatan juga kurang baik. Sebelumnya selalu konsumsi bubur untuk menjaga lambungnya, makanan juga harus ringan dan hambar. Dengan begitu penyakit lambungnya baru tidak kambuh. Dan kamu, apa kamu tahu apa itu sup pedas? Marah Yos Hua Huang. Tentu saja tahu. Kenzo Chen tersenyum kecil dan berkata, Aku sering sarapan di sana, rasanya enak. Omong kosong, makanan dengan rasa dan bumbu kuat hanya akan melukai limpa dan lambung. Apa niatmu membiarkan Nyonya makan makanan itu? Tanya Tuan Liang dengan marah. Tuan Liang, kamu telah mengikuti Nyonya selama puluhan tahun, mungkinkah kamu tidak tahu di mana kampung halaman Nyonya? Tanya Kenzo Chen. Ini, aku sungguh tidak tahu. Tuan Liang tertegun, Nyonya Zhou, di mana kampung halamanmu? Tanyanya. Ay, sudah tidak ingat, seabad sudah berlalu, mana aku ingat jelas. Sejak kecil aku sudah ikut keluarga mengungsi ke tempat lain. Nyonya tua menggeleng, aku hanya ingat Henan bagian barat. Betul, kampung halaman Nyonya di Henan bagian barat dan hidup di sana awal-awal sebelumnya. Menurut kebiasaan penduduk Henan, sarapan dengan semangkuk sup pedas akan membuat energi sepanjang hari. Apalagi kedai itu menggunakan cara masak yang paling otentik, ada 20 lebih bahan obat tradisional di dalam sup tersebut. Jadi sangat cocok untuk menjaga lambung. Apakah Nyonya sekarang merasa panas dalam perut dan asam lambung naik? Tanya Kenzo Chen lagi. Iya, sekarang rasanya seperti itu, jadi tidak selera makan. Angguk Nyonya Zou pelan. Ini disebablan oleh rasa tidak nyaman di lambung. Setelah minum semangkuk sup itu, aku jamin kamu akan bersemangat. Kata Kenzo Chen sambil tersenyum. Pergi, minta orang belikan. Pintanya Nyonya tua, puluhan tahun sudah tidak makan sarapan daerah Henan, aku merindukannya. Baik, aku akan pergi sekarang juga, Angguk Yosua Huang, lalu meminta orang untuk membeli sup tersebut. Tapi Nyonya, kondisi tubuhmu tidak mengizinkan kamu makan makanan yang berat akan bumbu. Tuan Liang agak cemas, dia telah menjadi dokter Nyonya tua selama puluhan tahun dan paling jelas dengan kondisi kesehatannya. Liang, aku sudah sangat tua, aku telah melihat segala macam badai dan telah menderita segala macam kesulitan. Nyonya tua menghela nafas dan melanjutkan, dulu aku tidak punya cukup uang untuk makan kenyang dan berpakaian hangat. Tapi sekarang adalah zaman yang damai, tapi kamu tidak membiarkan aku makan sesuatu yang ku suka. He he, jangan khawatir, aku mempercayai Kenzo. Raut wajah Tuan Liang berubah. Dia sangat paham dengan sifat Nyonya tua. Beliau tidak akan mengubah hal yang sudah diakini. Jadi, sekarang hanya bisa membiarkannya mencoba lebih dulu. Segera, dua mangkuk sup pedas tersaji. Tampilan sup ini tidak terlalu bagus dan rasanya terlalu kuat. Orang-orang daerah lain tidak terbiasa memakannya, hanya orang henan yang akan makan semangkuk setiap pagi. Nyonya Zou jadi bersemangat begitu melihat dua mangkuk sup tersebut. Dia mengambil sendok dan langsung menyantap. Begitu menelan, dia mengangguk berulang kali, enak, inilah rasanya, rasa yang sudah lama tidak kutemui. Nyonya, rendam cah kue yang baru digoreng, kalau tidak, rasanya tidak pas. Senyum Kenzo Chen. Haha, baik, cah kuenya tidak direndam memang tidak pas. Nyonya Zou tertawa, dia memasukkan cah kue ke dalam sup dan makan dengan lahap. Nak, sup ini mengandung banyak minyak dan garam. Tubuh Nyonya tidak akan sanggup menerimanya. Wajah Tuan Liang berubah, akhirnya dia bersuara. Jangan khawatir tentang itu. Ujar Kenzo Chen, tentu aku punya alasan tersendiri untuk berbuat seperti ini. Lanjutnya, kamu. Tuan Liang terdiam oleh jawaban Kenzo Chen. Dia ingin menghentikan, tapi tidak bisa. Dalam sekejap, dua mangkuk sup pedas telah habis dimakan. Nyonya Tua meletakkan mangkuk di tangannya dan berkata dengan puas, sepertinya aku sudah tidak makan sup ini selama 60 tahun. Lega, benar-benar lega, haha. Nyonya Zou sampai berkeringat, tapi dia berdiri dengan penuh semangat, mengubah rasa pusing yang sebelumnya. Nyonya, bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Kenzo Chen. Rasanya menyenangkan, benar-benar menyenangkan. Aku merasa diriku seperti hidup kembali. Nyonya Tua tergelak, kemudian bertanya, Kenzo, bolehkah aku sering makan makanan seperti ini? Aku sudah muak dengan sup bening dan hambar. Boleh, tapi paling banyak tiga kali seminggu, semangkuk sup, dan setengah mangkuk kacang-kacangan. Seperti yang dikatakan Tuan Liang, makanan ini memiliki rasa bumbu yang kuat, bagus untuk merangsang nafsu makan, tapi kalau dimakan sebagai pengganti nasi, lambung tidak akan sanggup mencerna. Ujar Kenzo Chen. Bab 408 Kesalahan Keluarga Zhao sendiri. Baik, sudah cukup. Nyonya Tua mengangguk puas. Nyonya, Anda sungguh baik-baik saja. Beberapa hari ini Anda tidur tidak nyenyak dan kurang selera makan. Bagaimana kalau aku mengantarmu istirahat? Kata Seren Liu. Baik, aku memang agak ngantuk. Aku akan istirahat. Nyonya Tua mengangguk dan dibantu ke ruangan lain dengan puas. Apa yang terjadi? Kenapa nenek tidak selera makan beberapa hari ini? Yos Hua Huang juga merasa tidak mengerti. Semangkuk sup pedas asli setara dengan semangkuk obat tradisional. Di dalamnya terkandung jahe, bunga lawang, kowi manis dan merica. Meskipun semua barang ini sekarang digunakan sebagai bumbu, namun pada zaman kuno digunakan sebagai obat. Meskipun sup ini rasanya pedas, namun semangkuk sup ini bisa membangunkan limpa, merangsang nafsu makan, dan meningkatkan energi ki. Asam lambung nyonya tidak akan kambuh karena semangkuk sup. Pikiran juga segar sehingga tidak lagi merasa pusing. Kenzo Chen menjelaskan. Begitu rupanya. Keterampilan medis Tuan Chen sungguh luar biasa. Yos Hua Huang mengangguk mengerti. Nah, caramu ini tidak sesuai, tidak bisa dipublikasi. Tuan Liang masih saja tidak terima. Mau kucing putih atau hitam, jika bisa menangkap tikus adalah kucing baik. Tuan Liang, setujukah Anda dengan kalimat ini? Tanya Kenzo Chen sambil tersenyum. Kamu. Tuan Liang kesal sampai menghentakkan kaki, namun dia tetap berkata dengan marah, pokoknya aku tidak menganggapmu sebagai ahli pengobatan sejati. Aku seorang dokter rumah sakit tai, apakah tidak bisa dibandingkan denganmu? Oh, apakah kepala rumah sakit tai itu bernama Will Wu? Tanya Kenzo Chen. Betul, dia kepala Wu. Kenapa? Jangan bilang kamu kenal dia. Cibir Tuan Liang melirik Kenzo Chen. Dia tidak percaya Kenzo Chen kenal dengan Will Wu. Lagipula, orang seperti ini biasanya hanya berinteraksi dengan pemimpin tingkat nasional. Kenzo Chen yang masih muda ini mungkin punya sedikit kemampuan, tapi jelas tidak sampai mengenal Will Wu. Aku tidak kenal dia, tapi aku kenal gurunya, Hazel Luo. Kamu tidak mungkin tidak tahu siapa Hazel Luo, kan? Tanya Kenzo Chen sambil tersenyum. Omong kosong, siapa yang tidak mengenal penjaga gunung dewa obat? Tuan Liang berkata dengan dingin, kalau aku tidak kenal dia, bukankah sia-sia saja aku mempelajari pengobatan tradisional selama ini? Lalu, apakah kamu tahu siapa aku? Tanya Kenzo Chen lagi. Siapa kamu? Tuan Liang memandang Kenzo Chen dengan bingung. Aku gurunya. Sekarang dia sedang magang di toko obatku di Residen Singlin. Kalau tidak percaya, kamu boleh lihat ke sana. Ujar Kenzo Chen, lalu berbalik pergi. Kamu. Tuan Liang terkejut. Melihat ekspresi percaya diri Kenzo Chen, sepertinya dia tidak berbohong. Apakah benar ada hal seperti itu? Kenzo Chen tidak tahu pria tua ini percaya atau tidak, tapi dia juga malas meladeninya. Dia masih harus menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Nyonya tua. Nyonya tua beristirahat sebentar dan sekarang sedang jalan-jalan di taman kecil. Ketika Kenzo Chen mencarinya, dia sedang istirahat di gazeba. Nyonya Zhou, ini resep yang kubuat. Kenzo Chen mengeluarkan sebuah resep dan memberikannya pada Nyonya tua, di sini tertulis kombinasi obat dan makanan, serta beberapa cara memelihara kesehatan. Kamu pasti sehat jika mengikuti semua yang tertulis di sini. He he, baik, terima kasih Kenzo. Sebenarnya aku sudah tidak perlu menjaga kesehatan lagi di usiaku ini, tapi terima kasih atas perhatiannya. Jangan khawatir, aku akan mengikuti resep ini. Kata Nyonya Zhou seraya tersenyum. Nyonya Zhou masih punya waktu belasan tahun lagi, tidak salahnya untuk berhati-hati. Kalau tidak ada hal lain, aku pamit dulu. Kata Kenzo Chen. Baik, aku akan minta orang mengantarmu kembali. Angguk Nyonya Zhou. Tepat saat ini, kepala pelayan datang melapor, Nyonya, Nyonya Sing dari keluarga Zhao ingin bertemu. Dia, Nyonya Zhou terkejut, lalu mengangguk dan berkata, biarkan dia masuk, aku akan menemuinya. Baik. Kepala pelayan berbalik pergi, lalu kembali beberapa menit kemudian. Di belakangnya ada seorang wanita tua berusia 90 tahun, dia adalah Lani Sing, neneknya Jones Zhao. Kakak, lama tidak bertemu. Nyonya Sing tersenyum senang, namun senyumnya langsung beku saat melihat Kenzo Chen dari depan. Kenzo Chen merasakan tatapan aneh di mata wanita tua itu. Dia mengangkat matanya dan mendapati wanita tua ini sangat bersemangat dan langkah yang mantap. Jelas wanita tua ini adalah seorang master seni bela diri. Meski tidak mencapai sekte bela diri, namun kemampuannya cukup kuat. Tapi Kenzo Chen tidak mengerti dari mana kebencian di matanya berasal, tapi dia tidak suka ditatap orang secara diam-diam. Dia menghentikan langkah dan bertanya, Nyonya, apakah kita saling kenal? Kamu Kenzo Chen? Tanya Lani Sing dengan mata menyipit. Betul, aku Kenzo Chen. Siapa kamu? Kenzo Chen balik bertanya dengan heran. Aku neneknya Jones Zhao. Tongkat di tangan Lani Sing agak bergetar. Nah, jadi orang jangan terlalu kejam, agar jalan di masa depan lebih lebar. Katanya pada Kenzo Chen. Ternyata Jones cucumu. Kenzo Chen mengangguk mengerti, lalu berkata, pantas saja tatapanmu terhadapku agak berbeda. He he, ketika cucumu melakukan muslihat padaku, apakah dia berpikir untuk tidak terlalu kejam? Kenzo, apa yang terjadi? Ini sahabatku, kami sudah kenal selama 70 tahun. Kata Nyonya Zhao tersenyum. Kakak, aku mencarimu agar kamu membuat keputusan untukku, kata Lani Sing seraya berkura-kura mengeluarkan air mata. Ada apa ini? Nyonya Zhao memandang heran pada Lani Sing. Dia telah hidup selama seabad. Dia sebenarnya tidak memiliki banyak kenalan lama di dunia ini, dan Lani Sing adalah satu-satunya. Kabarnya keluarga Zhao memiliki pendukung di kota Seng dan orang yang dimaksud adalah Nyonya Zhao. Sekarang Lani Sing pura-pura kasihan untuk mendapatkan simpati. Anakku sebelumnya melakukan sesuatu yang menyinggung Kenzo. Orang-orang di atas telah bersuara, katanya akan menghukum berat keluarga Zhao. Sekarang kami harus menyumbangkan sepertiga dari harta keluarga untuk mengganti kerugian pada Kenzo. Beberapa generasi keluarga Zhao telah bekerja keras baru mencapai hasil sekarang ini. Tapi sekarang akan dibagi ke orang lain sebelum menikmati dengan puas. Kakak, kamu harus membuat keputusan untukku. Rata Lani Sing. Dia yang sudah tua mengadu di sini, kelihatannya memang sangat menyedihkan. Tapi tampang kasihannya ini hanya pura-pura. Tatapan matanya pada Kenzo Chen sama sekali tidak layak untuk disimpati, bahkan terasa sedikit menyeramkan. Dia pikir dirinya pasti bisa menghancurkan Kenzo Chen, apalagi ada nyonya Zhao yang mendukung, dia bisa melintang bebas di Fengling. Namun perkataan nyonya Zhao selanjutnya langsung membawanya kembali ke dunia nyata, apa yang terjadi. Kenzo, coba ceritakan. Kakak, mungkin kamu tidak tahu keonaran yang dibuat Kenzo di Fengling dan dikutuk oleh halayak luas. Karena kamu sudah datang ke Fengling, maka jangan biarkan dia bersikap sok terus. Lani Sing terkejut, dia tidak menyangka nyonya Zhao akan bertanya pada Kenzo Chen. Aku telah hidup hampir seabad dan aku harus selalu memiliki keseimbangan di hatiku. Yang paling mendasar adalah bisa membedakan antara benar dan salah. Ujar nyonya Zhao pelan, kemudian melanjutkan, Kenzo adalah penyelamat cicitku. Aku telah melihat sendiri keterampilan dan etika medisnya. Jika orang seperti dia adalah orang yang keji dan jahat, mungkin sudah tidak banyak orang baik di tanah air. Kakak, jika kamu mengenal lebih banyak kalangan di Fengling, kamu akan tahu siapa dia. Aku. Cukup, tidak perlu menjelaskan, aku percaya dengan penilaian ku. Potong nyonya Zhao seraya menggeleng. Aku tahu apa yang terjadi di Fengling belakangan ini, dan cara keluarga Zhao kalian menghasilkan uang juga membuat orang memandang rendah. Selama ini Zhao Skorp merebut apapun yang menghasilkan uang, sehingga mengacaukan pasar. Banyak perusahaan baru yang mati karena penjarahan keluarga kalian. Ini adalah fakta, kan? Kakak, keluarga Zhao telah membuat kemajuan besar dalam beberapa tahun ini. Tapi jangan khawatir, aku akan mengubah semua masalah itu. Lani Singh terkejut, nada suaranya melambat, karena dia mendengar ketidaksenangan dalam kata-kata nyonya Zhao. Jika berdebat terus, itu bukanlah hal baik baginya. Bisa diubah. Aku sudah mengetahui masalah yang terjadi pada keluarga Zhao. Cucumu yang membuat masalah lebih dulu. Kata nyonya Zhao sambil bangkit perlahan, suamiku adalah seorang tentara. Saat itu, dia membawa beberapa putra kami ke medan perang dan tidak pernah kembali. Setelah itu, keluarga Huang disebut sebagai keluarga yang setia. Butuh darah yang banyak untuk mendapatkan zaman yang damai dan sejahtera ini. Nada bicara nyonya Zhao tiba-tiba menjadi keras. Dua obat yang khusus disuplai Kenzo adalah obat penyelamat nyawa untuk anak-anak di perbatasan. Karena seorang selebriti internet dan cucumu, jalur produksi harus dihentikan. Nyawa anak-anak di perbatasan, apakah bukan nyawa? Oh! Nyonya Zhao mengetuk tongkat kepala naga ke lantai dengan keras, Lani Singh sampai merinding ketakutan. Bab 409 terimalah hukumanmu. Maaf, kakak, ini memang salahnya. Aku akan memberinya pelajaran setelah pulang nanti. Ucaplah Nisi dengan kepala tertunduk. Apa pelajaran yang kamu maksud itu? Ukul. Berlutut dan bertobat di depan balai leluhur. Lalu bisa melakukan apapun setelah keluar. Tanya Nyonya Zhao, kalau begitu, keluarga Zhao terima saja hukuman kali ini. Tambahnya, kakak, aku telah bekerja keras sepanjang hidupku baru berhasil membangun usaha ini. Apakah aku harus memberikannya kepada orang lain? Lani Singh tidak terima, dia memandang benci pada Kenzo Chen, kamu pikir dia hanya seorang dokter. Dia memiliki perusahaan dan properti atas namanya. Meski tidak sebanding beberapa keluarga besar, namun juga termasuk orang kaya. Jadi apa yang ingin kamu katakan? Apakah kamu ingin mengatakan bahwa Kenzo kaya, tapi buruk hatinya? Tanya Nyonya Zhao dan sekali lagi menghentak tongkat kepala naganya. Obat Tianyun sekarang dijual sampai ke luar negeri, dan obat dalam negeri dijual dengan harga belasan yuan. Beberapa waktu lalu, Kenzo menggunakan obat seharga beberapa yuan untuk menyembuhkan anak kecil yang tidak sembuh setelah menghabiskan 300 ribu yuan. Lalu kamu bilang padaku dia kaya, tapi buruk hatinya. Sebenarnya siapa yang kaya dan buruk hatinya? Wajah Lani Xing jadi pucat. Dia tidak berani menyahut lagi, karena dia menyadari Nyonya Tua benar-benar marah. Apa kamu tahu, mereka yang ingin menghukum keluarga Zhao kalian telah menanyakan pendapatku terlebih dulu. Karena mereka tahu hubunganku dengan kalian, dan aku hanya menjawab satu kata, hukum. Tegas Nyonya Tua. Kalau tidak dihukum, keluarga Zhao kalian tidak akan jerah. Baik, kakak. Aku akan lebih memperhatikan lagi. Lani Xing memandang Nyonya Zou dengan sedikit ngeri. Dia tidak pernah menyangka Nyonya Tua yang memiliki hubungan baik dengannya akan sangat marah kali ini. Cukup, kembalilah. Lagi pula kamu datang juga bukan untuk mengobrol. Kelak bersikaplah lebih baik. Ketus Nyonya Zou sambil melambaikan tangan, laksanakan saja apa yang menjadi keputusan para atasan. Iya, kakak. Aku akan melaksanakan apa yang diinstruksikan atasan dan tidak menimbulkan masalah lagi bagi anda. Janji Lani Xing dan mundur terpaksa. Terima kasih, Nyonya Zou. Ucapkan Zou Chen seraya membungkuk. Kamu tidak perlu sungkan. Tadi sudah ku bilang, setelah hidup selama seabad, aku harus memiliki keseimbangan di hatiku. Selain itu, kamu tidak bisa disalahkan dalam masalah itu. Sikap dan perbuatan keluarga Zou selama ini memang keterlaluan, sudah waktunya untuk memberi pelajaran pada mereka. Tibur Nyonya Zou disertai senyum. Kediaman keluarga Zou. Setelah kembali ke rumah, wajah Lani Xing jadi pucat dan tongkat di tangannya juga bergetar. Nenek, bagaimana? Apakah Nyonya Tua itu setuju untuk turun tangan? Kali ini Kenzo telah mendapat pelajaran, kan? Huh, aku mau lihat apakah dia masih berani melawan keluarga Zou kita. Melihat Lani Xing kembali, Jones Zou berlari keluar dengan gembira. Dia ingin mendapat kabar baik dari Nyonya Tua ini. Berlutut. Perintah Lani Xing, dia melampiaskan amarahnya pada cucu kesayangannya. Jones Zou kaget dan berlutut di lantai, suaranya pun agak berubah. Nenek, apa yang terjadi? Jones, tahukah kamu seberapa besar masalah yang kamu timbulkan pada keluarga Zou? Hari ini aku pergi menemui Nyonya Tua, dan kebetulan, Kenzo juga ada di sana. Kata Lani Xing. Dia, dia, kenapa bisa ada di sana? Tanya Jones Zou dengan wajah bingung. Kenapa dia bisa ada di sana? Dia adalah penyelamat cicit satu-satunya Nyonya Tua. Keluarga Huang adalah keluarga yang setia dan Ronald satu-satunya pewaris mereka. Menurutmu apa yang terjadi hari ini? Tanya Lani Xing dengan marah. Bagaimana mungkin? Mengapa Kenzo bisa memiliki keberuntungan sebaik itu? Mengapa dia selalu ada di mana-mana? Jones Zou bengong, tanpa diceritakan oleh Nyonya Tua, bahkan tanpa perlu berpikir dengan otaknya, dia juga sudah mengetahui arah masalahnya. He he, iya, padahal usia sama, tapi dia bisa memulai dari awal dan membangun bisnis keluarga yang besar. Hanya dengan kemampuan sendiri, dia bisa memaksa perusahaan you untuk berganti pemilik dan mendapat dukungan dari dua keluarga besar yang tersisa. Kamu adalah cucu kesayanganku. Aku menaruh semua harapan Zou Skor padamu, tapi kamu hanya bisa membuat masalah dan merusak semuanya. Apakah kamu pernah melakukan hal yang tidak meresahkan? Semakin banyak bicara, semakin marah dia. Dan masalah kali ini telah menyebabkan Kenzo menghentikan beberapa jalur produksi. Jalur tersebut adalah produksi obat penyelamat untuk tentara di perbatasan. Keluarga Zou sulit tertolong kali ini. Nenek, bagaimana sekarang? Tidak, jangan biarkan Kenzo berhasil. Uang keluarga Zou kita juga dihasilkan dengan susah payah, jadi tidak boleh dimanfaatkan oleh anak itu. Sampai saat ini, Jones Zou masih berpikir untuk mempertahankan kekayaan keluarga Zou. Diam. Mulai hari ini, statusmu sebagai pewaris keluarga Zou dicabut. Kamu tidak lagi diizinkan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan apapun. Jika membuat masalah lagi, kamu akan dikeluarkan dari keluarga Zou. Lani Zou berkata dengan marah. Jangan, nenek. Aku janji tidak akan membuat masalah dengan Kenzo lagi. Beri aku satu kesempatan lagi, aku mohon. Jones Zou ketakutan sampai terkencing-kencing. Dia terhuyung-huyung dan jatuh ke lantai, berusaha tanpa kasihan, memohon ampun, namun nyonya Zou tidak tergerak. Pergi, kelak jangan berlagak kasihan di depanku. Keluarga Zou tidak punya orang lemah sepertimu. Gertak nyonya tua sambil menendangnya, kemudian berbalik pergi. Badai opini publik baru benar-benar meredah setelah seminggu kemudian. Setelah pembalikan situasi terjadi, harga saham Tianyun Pharmaceutical melonjak seperti roket, dan beberapa produk obat tradisional miliknya terjual abis. Hanya saja dampak publik yang ditimbulkan oleh Teddy Wu sangat buruk. Otoritas yang lebih tinggi juga melakukan operasi pembersihan internet secara gencar. Beberapa akun publik media yang memiliki pandangan salah dan konten yang menyimpang telah dibenahi. Teddy Wu dicurigai melakukan pemerasan dan mempengaruhi lingkungan publik di internet. Dia dijatuhi hukuman penjara selama beberapa tahun, sedangkan Zhaos Corp dikenakan denda tinggi karena persaingan tidak sehat. Beberapa bisnisnya diselidiki dan ditutup secara diam-diam untuk memberi jalan bagi Tianyun Corp. Sejak itu Zhaos Corp jatuh tanpa bisa bangkit lagi dan dicoret dari empat keluarga besar. Kenzo, coba lihat barang baruku. Bagus, kan? Thomas Xia, Greg Huang dan Kenzo Chen berkumpul kembali di sebuah klub. Sekarang mereka benar-benar teman minum dan sering berkumpul. Greg Huang dan Thomas Xia suka dengan barang antik. Begitu masuk, dia melepas giok darah dari lehernya dan menyerahkannya pada Kenzo Chen. Kemana kamu beberapa hari ini? Kenzo Chen tidak mengambil barang tersebut. Dia menatap Thomas Xia dan melihat kilatan merah di wajahnya. Untuk sesaat Kenzo Chen tidak tahu benda apa kilatan merah itu, tapi ada satu hal yang pasti, benda di tubuh Thomas Xia pasti bukan benda yang baik. Aura ganas itu tidak akan salah. Aku pergi ke Myanmar dan melihat batu giok. Dan kembali dengan membawa banyak batu asli. Ada apa? Tanya Thomas Xia sambil melirik Kenzo Chen dengan aneh. Kamu telah membawa sesuatu yang buruk. Kenzo Chen mengerutkan kening dan berkata, dilihat dari air mukamu, mungkin akan terjadi masalah besar beberapa hari ini. Hati-hati. Bro, jangan menakut-nakuti aku. Thomas Xia merinding, perkataan Kenzo Chen membuatnya seram. Thomas, Kenzo tidak akan bercanda seperti ini denganmu. Kamu harus anggap serius, kata Greg Huang dengan sungguh-sungguh. Kenzo, apa yang harus kulakukan? Tanya Thomas Xia dengan tangan gemetar. Jangan panik. Ceritakan semua yang kamu temui beberapa hari itu. Aku akan melihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Kata Kenzo Chen, lalu bertanya lagi setelah berpikir sebentar, apakah ada orang aneh yang berinteraksi denganmu? Tidak, aku dan Kak Greg selalu bersama. Kami berdua nyaris tidak berpisah. Jawab Thomas Xia. Tidak, kamu pernah pergi ke acara lelang dan aku tidak pergi. Apakah terjadi sesuatu hari itu? Tanya Greg Huang. Oh ya, benda ini juga aku dapat dari acara lelang. Thomas Xia buru-buru melepas giyok di lehernya, lalu diberikannya pada Kenzo Chen. Coba aku lihat. Kenzo Chen menerima giyok tersebut, ekspresinya agak serius. Itu adalah sepotong giyok darah, benar-benar alami, warna merah darah dan giyok yang berpadu terlihat sangat indah. Kenzo Chen melihat aliran darah meluap dari batu giyok dan bau darah yang sangat kuat menyebar dari giyok tersebut. Berapa harga giyok ini? Tanya Kenzo Chen pada Thomas Xia. Sebenarnya, aku tidak membelinya, tetapi seorang biksu mengatakan bahwa aku ditakdirkan untuk memiliki giyok ini dan memberikannya padaku. Jawab Thomas Xia setelah berpikir sejenak. Memberikannya padamu. Kenzo Chen tidak tahu harus menangis atau tertawa, kamu berani menerima benda seperti ini, benar-benar deh. Ada apa, Kenzo? Cepat bilang, kamu membuatku cemas. Kejar Thomas Xia tidak sabar. Ini adalah bekal kubur yang digali dari makam tertentu. Umumnya, benda-benda ini adalah benda yang ada di mulut orang mati. Lihat warna merah di giyok ini, terlihat seperti gumpalan awan. Ini bukan alamiah, tapi terciprat darah orang mati. Bab 410 Bekal Kubur Astaga! Tangan Thomas Xia jadi gemetar, sehingga giyok di tangannya jatuh ke lantai. Percuma juga membuangnya sekarang. Kenzo Chen menggeleng, dia mengambil giyok itu dari lantai dan berkata, Benda ini terhubung dengan nasibmu, Thomas, ada yang ingin mencelakaimu. Ada yang ingin mencelakaiku. Mengapa kamu berkata begitu? Thomas Xia memandang Kenzo Chen dengan bingung. Dia tidak begitu mengerti maksudnya. Setelah memiliki benda ini, apakah kamu sering bermimpi? Badan terasa lemas dan sering pucat serta berkeringat dingin. Tanya Kenzo Chen. Betul, belakangan ini memang ada kondisi seperti itu, tapi itu karena ketasempurnaan energi vital. Thomas Xia bertanya dengan heran, apakah ada masalah dengan ini? Masalahnya sangat besar. Kenzo Chen berkata, yang disebut bekal kubur adalah benda-benda yang dikuburkan bersama orang yang meninggal secara tidak wajar di zaman kuno. Setelah terkena energi negatif selama ribuan tahun akan memiliki energi jahat. Orang yang memakai benda ini energi positifnya akan lemah dan mudah diganggu oleh roh jahat. Dan jika kamu perhatikan baik-baik, ada sebaris tulisan di sini. Kata Kenzo Chen sambil menunjuk bagian yang tak mudah terlihat di sisi lain glock. Tulisan ini sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara umum. Coba kamu lihat lagi, apakah di atasnya adalah tanggal lahirmu? Di mana? Coba aku lihat. Thomas Xia buru-buru mengambil giyok itu, dibaliknya dan melihat dengan cermat bagian yang ditunjuk Kenzo Chen. Benar saja, ada tulisan yang sangat kecil di bagian paling bawah. Hurufnya sangat kecil, sama sekali tidak jelas. Thomas Xia menerangkan lampu ruangan, kemudian mengambil kaca pembesar dan melihat dengan seksama. Begitu dilihat, ekspresinya berubah drastis. Benar saja, seperti yang dikatakan Kenzo Chen, tulisan di sana adalah tanggal lahirnya. Kenzo, ada apa dengan ini? Apakah seseorang benar-benar ingin mencelakai aku? Tanya Thomas Xia dengan muram. Sangat mungkin, tanggal lahirmu terukir di benda kubur, lalu benda ini diberikan untukmu dan nasibmu akan terkikis oleh energi jahat yang ada di benda ini. Awalnya mungkin tidak apa-apa, tapi seiring berjalannya waktu, energi jahat akan memasuki tubuhmu. Sampai saat itu berbagai masalah akan muncul, dan kasus yang parah kemungkinan besar akan meninggal secara tiba-tiba. Bagaimana sekarang? Tanya Greg Huang terkejut. Thomas, siapa yang kamu singgung? Orang yang tahu cara seperti ini pasti jahat. Aku selalu baik kepada orang lain, siapa yang bisa ku singgung? Thomas Xia mengerutkan kening, Kalaupun ada yang ku singgung, juga tidak perlu sampai membuatku mati, kan? Karena tahu tanggal lahirmu dengan jelas, maka orang ini pasti punya hubungan dekat denganmu. Ken Zou Chen mengingatkan. Orang dekat. Thomas Xia terkejut. Dia memandang Ken Zou Chen dan sepertinya mengerti apa yang dimaksud. Betul, pikirkan baik-baik. Tidak banyak orang yang mengetahui tanggal lahirmu. Kata Ken Zou Chen, kakekku tahu, tapi dia pasti tidak akan mencelakaiku. Selain itu ada paman yang selalu mendambakan kekuasaan keluarga. Mungkinkah, Thomas, Reynold yang ingin mencelakaimu? Greg Huang jadi marah, aku sudah tahu dia bukan orang baik. Aku akan minta orang menghajarnya. Kak Greg, tahan dulu. Cegah Thomas Xia. Dia menenangkan diri dan bertanya, Ken Zou, apakah ada cara untuk menangkal benda ini? Sebotol vodka. Ken Zou Chen berpaling dan memesan sebotol minuman. Sebotol vodka beralkohol tinggi dibawakan, Ken Zou Chen. Menuang segelas penuh, lalu membakar selembar jimat ke dalam vodka tersebut dan memasukkan giyok darah itu ke dalamnya. Suara desisan terdengar, asap putih menyembur keluar, dan giyok darah itu bergulung-gulung seperti terlempar ke dalam asam keras. Beberapa saat kemudian, lapisan giyok terkelupas selapis demi selapis, dan akhirnya hanya tersisa sepotong batu asli yang lapuk seukuran kacang tanah. Setelah giyok itu mengalami pelapukan, Thomas Xia merasa tubuhnya jadi rileks, suasana hati juga baik, seolah-olah batu besar di hatinya telah terlepas. Bagaimana perasaanmu? Tanya Ken Zou Chen. Baik. Thomas Xia menghela napas lega dan menyeka keringat dingin di dahinya. Thomas, hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pamanmu ingin merebut kekuasaan. Kamu harus bersiap. Kata Greg Huang. Apakah harus sampai ke titik ini? Satu keluarga saling melukai, bertarung satu sama lain sampai mati. Thomas, ini tidak bisa dihindari. Ken Zou Chen juga menghela napas dan berkata, Mau atau tidak, kamu harus menghadapi ini. Apalagi bisnis keluarga Xia sangat besar. Ayahmu sudah tidak ada dan pamanmu memang pewaris sebenarnya, Tapi kakekmu menyayangimu, dia menyerahkan bisnis keluarga padamu. Dia pasti punya pemikiran. Ini tidak bisa dihindari. Ujar Ken Zou Chen. Thomas, kamu tidak boleh berhati lembut. Kematian ayah dan ibumu juga mencurigakan. Teriak Greg Huang. Wajah Thomas siap pucat dan tidak berkata apa-apa. Pokoknya, kamu harus hati-hati sekarang. Bawa jimat pelindung ini. Ken Zou Chen mengeluarkan sebuah kantong kain kecil dan diberikannya pada Thomas Xia, Ini bisa menyelamatkan nyawamu dan mantra sesat juga tidak akan mendekatimu. Ken Zou, terima kasih banyak. Angguk Thomas Xia dan menerima jimat pelindung dari tangan Ken Zou Chen. Kita adalah saudara, tidak perlu sungkan. Senyum Ken Zou Chen, lalu berkata lagi, Tapi kamu harus hati-hati dan carilah beberapa master. Karena mereka telah menggunakan ilmu hitam, Mereka pasti akan menggunakan cara lain. Berhati-hatilah. Oke, aku mengerti, terima kasih. Thomas Xia tampak serius. Pelayan. Bawakan minuman dan panggil yang paling cantik di klub kalian. Aku tidak akan pulang sebelum mabuk hari ini. Thomas Xia merasa sedih dan berencana melampiaskan amarahnya. Seorang pelayan wanita berpenampila menarik segera datang sambil mendorong kereta minuman. Dia membuka sebotol anggur dengan pembuka botol, Setelah itu dia menuangkan segelas penuh untuk Thomas Xia. Tiba-tiba, dia membalikkan tangannya dan pembuka botol di tangannya berubah menjadi belati biru muda. Belati itu terangkat dan menyerang ke bagian vital Thomas Xia. Awas! Seru Kenzo Chen, lalu dia menarik Thomas Xia ke belakang dan menghempaskannya ke sofa. Karena jarak pelayan terlalu dekat dengan Thomas Xia, Baju bagian dadanya sobek dan muncul goresan luka panjang. Thomas Xia berbalik dan menyentuh dadanya. Keringat langsung mengalir dari keningnya. Jika Kenzo Chen terlambat sedetik saja, mungkin isi perutnya sudah terburai. Brengsek! Kamu cari mati! Greg Huang sangat marah. Dia mengangkat meja dan melemparkannya ke pelayan wanita tersebut. Namun pelayan wanita itu sangat cekatan, Dia membalikkan tangannya dan menebas meja dengan dua belati. Brak! Meja terbelah dua dari tengah. Dia merendahkan tubuhnya dan menyerang Thomas Xia dengan kecepatan yang sangat cepat. Serangan wanita ini terlalu dahsyat, Kenzo Chen maju dan meninju si pembunuh. Bu! Serangan tinju Kenzo Chen membuat pembunuh wanita itu muntah darah, Lalu jatuh telentang. Dia bangun dan hendak menyerang lagi, Namun satu pukulan Kenzo Chen membuatnya kehilangan kesadaran. Kamu tidak apa-apa, kan? Tanya Thomas Xia yang masih diliputi rasa takut. Tidak apa-apa. Apakah kamu terluka? Tanya Kenzo Chen, Lalu melihat perbunuh wanita, Kemampuannya rata-rata. Mungkin dia pikir sudah dekat denganmu, Jadi buru-buru menyelesaikan tugasnya. Aku juga baik-baik saja. Jawab Thomas Xia. Reynold sudah memulai perang. Thomas, Aku akan menghubungi seseorang. Reynold terlalu terang-terangan. Dia menindasmu yang tidak punya sandaran untuk merebut kekuasaan. Kamu jangan berhati lembut. Aku berhati lembut, Akulah yang akan mati. Kenzo, Aku ingat budi baik ini. Ini masalahku sendiri. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Kamu dan Kak Greg tidak perlu campur tangan, Agar tidak melibatkan kalian. Thomas Xia berkata penuh terima kasih kepada Kenzo Chen. Jangan mengatakan melibatkan atau tidak di saat seperti ini. Aku tidak tahu Reynold seperti apa, Tapi melihat cara kerjanya, Dia termasuk orang yang kejam. Kamu harus berhati-hati. Pesan Kenzo Chen. Setelah apa yang terjadi, Thomas Xia juga tidak berminat untuk tinggal lebih lama. Dia bukanlah orang yang akan duduk diam dan menunggu mati. Reynold Xia selalu tidak suka padanya dan sekarang telah bertindak terang-terangan, Maka dia juga tidak sungkan lagi. Setelah Thomas Xia kembali, Kenzo Chen juga keluar. Saat dia menekan tombol kunci mobil, Lampu sebuah mobil di belakangnya menyala, Kemudian lampu mobil dari beberapa mobil juga menyala. Lima mobil mengepung di depan dan belakang jalan keluar Kenzo Chen. Tak perlu ditanya, Dialah target mereka. Kenzo Chen mengunci pintu mobil, Menyilangkan tangan, Bersandar pada mobil, Dan menatap mobil-mobil di depannya. Terima kasih sudah subscribe channel cerita novel seru.